Aula pertemuan besar terletak di tengah istana Tuan Kota. Tingginya lebih dari 10 meter, dan ada bekas pelapukan yang jelas di permukaannya. Saat ini, ada lebih dari 100 penjaga di sekitar aula, dan budidaya mereka semuanya antara sekte Perang Bintang 5 dan Bintang 9. Wajah semua orang dipenuhi kewaspadaan. Salam, Tuan Kota. Begitu Sen Fe Yun tiba, semua penjaga membungkuk dan memberi hormat. Kalian semua, jadilah lebih bersemangat. Sen Fe Yun berkata dengan dingin dan melangkah ke Aula pertemuan besar. Di dalam Aula, lampunya seterang siang hari. Qin Fe Yang dan dua lainnya duduk di kursi dengan ekspresi berbeda. Qin Fe Yang tanpa ekspresi, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tuan Mudahau menyilangkan kakinya dengan sikap sembrono. Wang Yuer menundukkan kepalanya, matanya terus berkedip, tetapi jika diamati dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa dia akan melirik Qin Fe Yang dari waktu ke waktu. Mereka bertiga tidak bereaksi banyak terhadap kedatangan Sen Fe Yun. Melihat adegan ini, niat membunuh di hati Sen Fe Yun menjadi semakin kuat. Salam, Tuhan. Penjaga utama membungku kepada Sen Fe Yun, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Qin Fe Yang dan dua lainnya, dan berteriak, tidakkah kamu melihat bahwa Tuan Kota ada di sini, cepat bangun dan bersujud padanya. Apakah dia memiliki kualifikasi? Sudut mulut Tuan Mudahau melengkung, penuh rasa jijik. Beraninya kamu. Penjaga utama sangat marah dan mengulurkan tangan untuk menangkap Tuan Mudahau. Berani menyentuh Tuan Muda ini. Tuan Mudahau tiba-tiba menoleh dan menatap penjaga itu, matanya sangat tajam. Murid penjaga terkemuka itu mengerut, dan rasa takut yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia tidak berani, aku berani. Tatapan Sen Fe Yun menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya untuk meraih kepala Tuan Mudahau. Tuanku, hentikan. Pada saat ini, pria tua berbaju hitam itu bergegas dan meraih pergelangan tangan Sen Fe Yun. Apa yang sedang anda coba lakukan, pemberontak? Teriak Sen Fe Yun. Tuanku, tenanglah. Pria tua berbaju hitam itu berteriak dengan cemas, lalu memandang ke arah penjaga dan berkata, kalian semua, keluar dan tutup pintunya. Ya pak. Sekelompok penjaga segera berbalik dan berlari keluar, menutup pintu aula dengan rapat. Lewat sini. Di dalam aula, hanya kelompok tiga orang Kin Fe Yang dan kelompok Sen Fe Yun yang tersisa. Orang tua berpakaian hitam memandang Sen Fe Yun dan memohon, Tuanku, bisakah pelayan tua ini menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu? Sen Fe Yun mengepalkan tangannya dan melepaskan lelaki tua berjubah hitam itu. Dia berkata dengan dingin, aku hanya akan memberimu waktu seratus napas. Orang tua berpakaian hitam itu menghela nafas panjang. Dia memandang Kin Fe Yang dan dua lainnya dan bertanya, bisakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah Tuan Muda meracuni Anda? Tuan Muda Hao mengerutkan bibirnya dan berkata, jika dia tidak meracuni kita, mengapa kita membunuhnya? Di mana saksinya? Siapa yang melihatnya? Sen Fe Yun berteriak dengan marah. Sayang. Wang Yu Er menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan menyesal, Kakak Sen, saya benar-benar tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kamu akan menjadi seperti ini hari ini. Sen Fe Yun berkata dengan marah, bukankah ini semua berkat kepala Master Pagoda dan Gongsun Bei? Kamu masih belum merenungkan tindakanmu, dan kamu masih menyalahkan mereka. Kamu benar-benar putus asa. Ada sedikit kemarahan dalam nada suara Wang Yu Er. Ini salah mereka sejak awal. Sen Fe Yun meraung, seolah sedang mengingat masa lalu. Matanya merah dan dia histeris. Wang Yu Er berkata, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar kesalahan mereka? Ekspresi Sen Fe Yun tidak yakin. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, jangan bicara omong kosong. Karena kamu mengatakan bahwa Long Er meracunimu terlebih dahulu, maka carikan saksi untukku. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Istana Tuan Kota hari ini. Keterlaluan. Kamu ingin bukti, kan? Wang Yu Er mendengus dingin dan menatap Kin Fe Yang. Berikan padanya. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, dan gambar kristal muncul. Segera setelah. Sebuah gambar muncul di kehampaan Aula Dewan Besar. Sebenarnya dialah yang berada di balik layar. Menyaksikan seluruh percakapan antara Fu Siong dan Fu Anshan, mata lelaki tua berpakaian hitam itu perlahan menjadi gelap. Sen Fe Yun juga sama. Tangannya mengepal erat, mengeluarkan suara pecah. Tatapan suram itu seolah ingin memakan seseorang. Bajingan sialan, aku, Sen Fe Yun, tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Gambar itu berakhir. Sen Fe Yun meraung dan langsung meledakan pintu Aula, berubah menjadi aliran cahaya, menerobos udara seperti kilat. Melihat punggung Sen Fe Yun, lelaki tua berpakaian hitam itu hanya bisa menghela nafas. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Fe Yun dan dua lainnya dan berkata, tidak mudah bagi kalian bertiga untuk mendapatkan gambar ini. Tidak apa-apa. Tuan Mudahau berkata dengan ringan. Terima kasih tiga. Orang tua berpakaian hitam itu membungkuh. Terima kasih untuk apa. Tuan Mudahau curiga. Jika kamu tidak memiliki bukti ini, Tuhan pasti akan membunuhmu. Pada saat itu, kepala pagoda master akan diperingatkan, dan nyawa Tuhan akan berada dalam bahaya. Jadi, kalian bertiga telah menyelamatkan nyawa Tuhan. Orang tua berpakaian hitam itu menghela nafas. Kamu cukup setia. Tuan Mudahau berkata dengan heran. Tuhan telah membantuku. Sudah sepantasnya aku membalasnya. Jangan bicarakan itu lagi. Kalian bertiga tunggu sebentar. Aku akan pergi melihatnya. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berpakaian hitam itu berbalik dan bergegas keluar aula. Dia berteriak kepada penjaga yang menjaga pintu. Tiga orang di dalam adalah tamu terhormat Tuhan Kota. Perlakukan mereka dengan baik. Sebelum suaranya menghilang, lelaki tua berpakaian hitam itu bergegas ke langit dan mengejar Sen Fe Yun. Tamu-tamu yang terhormat. Sekelompok penjaga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah sebelumnya mereka adalah musuh Bebu Yutan? Bagaimana mereka bisa menjadi tamu terhormat dalam sekejap? Bagaimana dengan kita? Di aula, Tuhan Mudahau memandang Kin Fe Yang dan Wang Yuer. Ada pertunjukan bagus yang sedang berlangsung. Tentu saja, kita harus pergi dan melihatnya. Kin Fe Yang terkekeh, bangkit dan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Wang Yuer dan Tuhan Mudahau saling memandang. Cahaya dingin muncul di mata mereka pada saat bersamaan. Mereka juga bangkit dan segera mengikuti. Fu Siong, keluar dari sini. Tiba-tiba, raungan bergema di langit malam, membuat banyak orang khawatir. Apakah ini suara Tuan Kota? Apa yang terjadi? Kenapa dia begitu marah? Orang-orang terkejut. Pada saat yang sama, Fu Siong, yang sedang berbaring di tempat tidur dan membaca buku-buku kuno, juga duduk, matanya penuh keterkejutan. Ledakan. Sebelum dia sempat bereaksi, aura kaisar menakutkan lainnya muncul di luar. Fu Siong segera merasakan kegelisahan yang mendalam di hatinya. Tanpa ragu, dia segera bangkit dan bergegas keluar jendela. Ledakan. Retakan. Saat dia pergi, Battle Key yang mempesona meledak ke dalam trading pavilion. Diringi dengan suara yang menggemparkan bumi, seluruh bangunan runtuh dengan suara keras. Debu dan asap mengepul membubung ke langit, menutupi bulan yang memudar. Ini. Berdiri dalam kehampaan, Fu Siong benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, dia mendonga dan melihat Sen Fe Yun berdiri tinggi di langit, memancarkan aura mengerikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila. Fu Siong berteriak dengan marah. Gila. Ya, aku bukan hanya gila, tapi aku juga akan membunuhmu hari ini. Mati. Sen Fe Yun meraung dan menukik ke arah Fu Siong dengan niat membunuh yang melonjak. Apa sih yang kamu lakukan? Ekspresi Fu Siong berubah, dan dia buru-buru terbang. Di saat yang sama, dia meraung tanpa menoleh ke belakang. Mereka berdua, satu di depan dan satu lagi di belakang, dengan cepat bergegas ke luar kota dan memasuki pegunungan di luar kota. Suara mendesing. Saat ini, pria tua berbaju hitam, Kin Fe Yang, dan dua lainnya terbang ke langit satu demi satu, memandang Fu Siong dan Sen Fe Yun dari jauh. Wang Yuer mengerutkan kening, memandang lelaki tua berpakaian hitam itu, dan bertanya, bagaimana kekuatan Fu Siong? Sangat kuat. Tetapi dibandingkan dengan tuan, dia masih jauh dari kata kuat. Pria tua berbaju hitam itu tersenyum percaya diri. Itu bagus. Wang Yuer berbisik. Sejujurnya, dia masih bersimpati pada Sen Fe Yun karena ketika dia masih muda, Sen Fe Yun merawatnya seperti kakak laki-laki. Suara mendesing. Mereka berempat bergerak dan mengejarnya. Di atas gunung raksasa, Fu Siong berhenti, menoleh untuk melihat Sen Fe Yun, dan berkata dengan marah, apakah ada yang salah dengan otakmu? Mengapa kamu menyerangku tanpa alasan? Beraninya kamu mengatakan itu tanpa alasan? Saya selalu memikirkan urusan saya sendiri dengan Anda, tetapi Anda benar-benar membunuh anak saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Sen Fe Yun, telah menjadi orang yang tidak berguna sekarang? Sen Fe Yun meraung, rambutnya berkibar karena marah. Apa? Mata Fu Siong bergetar. Apakah Sen Fe Yun sudah mengetahuinya? Mustahil. Mereka yang pantas mati semuanya sudah mati. Sen Fe Yun tidak mungkin mengetahuinya. Memikirkan hal ini. Fu Siong sedikit tenang dan berkata dengan marah, orang yang membunuh putramu adalah cucu perempuan Wang Su. Mengapa kamu mencariku? Memang benar Wang Yuer membunuhnya, tapi kaulah sumber semua ini. Jangan coba-coba berdalih lagi. Hari ini, jika aku tidak memotongmu menjadi beberapa bagian, aku, Sen Fe Yun, bukanlah manusia. Ledakan. Tubuh Sen Fe Yun bergetar, dan kipertempurannya melonjak seperti air pasang, berubah menjadi gelombang besar yang menutupi langit dan bergegas menuju Fu Siong. Niat membunuh itu cukup membuat seseorang gemetar ketakutan. Sial, bagaimana aku bisa ketahuan? Pikiran Fu Siong sedang kacau saat ini. Segala sesuatu yang direncanakannya bisa dikatakan sempurna, dan fakta pun membuktikan bahwa memang tidak ada kekurangan. Jika tidak, Sen Fe Yun tidak akan membunuh Tuan Mudahau dan dua lainnya dengan marah di siang hari. Tapi bagaimana Sen Fe Yun tiba-tiba mengetahuinya? Tidak ada waktu untuk memikirkannya, karena pertempuran kita telah terjadi di depannya. Dia dengan cepat mengangkat kedua tangannya, dan kipertempurannya melonjak, bertabrakan dengan kipertempuran Sen Fe Yun. Engah! Benar saja, seperti yang dikatakan lelaki tua berpakaian hitam itu, kekuatan Fu Siong benar-benar kalah dengan Sen Fe Yun. Dia langsung memuntahkan seteguk darah dan terbang seperti meteorit, menabrak gunung besar di belakangnya. Gunung besar itu tingginya lebih dari 10 ribu kaki dan hancur di tempat. Hanya dalam satu ronde, Fu Siong mengalami cedera fatal. Meskipun anakku tidak berguna, dia bukanlah seseorang yang bisa kamu manfaatkan. Pada saat ini, Sen Fe Yun adalah dewa kematian yang hidup, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertempuran ki di sekujur tubuhnya seperti air terjun, terus-menerus melonjak ke langit, mengubah malam menjadi siang. Ledakan! Dalam sekejap mata! Sebuah tangan besar muncul entah dari mana, menutupi langit dan bulan, memancarkan aura penghancur dunia, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pergi dan dikuburkan bersama anakku! Berikutnya, Sen Fe Yun meraung ke langit, dan tangan besar dengan suara angin dan guntur yang menusuk telinga jatuh dari langit, menamparkan tanah di bawah. Ledakan! Tanah langsung retak, dan jurang muncul di mana-mana. Gunung-gunung besar runtuh dengan dahsyat, dan suara gemuruh mengguncang langit. Inilah kekuatan Sen Fe Yun. Dalam kehampaan yang jauh, murid Kin Fe yang mengerut, tidak mampu menyembunyikan ketakutannya. Wang Yuer berkata, jika Sen Fe Yun tidak begitu putus asa selama ini, kekuatannya saat ini akan jauh lebih dari ini. 992. Apakah lebih dari itu? Kin Fe yang bergumam tanpa membantah. Karena itulah kebenarannya. Dengan bakat Sen Fe Yun, jika dia mau berkultivasi dengan serius tahun ini, bahkan jika dia tidak mendapatkan warisan, kekuatannya saat ini tidak akan kalah dengan Gongsun Bei. Sayangnya, dia telah memilih jalan kehancuran. Angin menderu-deru dan langit dan bumi berguncang. Sen Fe Yun berdiri dengan bangga di kehampaan seperti Dewa Iblis, auranya membubung ke langit. Di bawah. Tanahnya retak dan bobrok, dipenuhi aura tragis. Fu Xiong dimakamkan di bawah tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Apakah dia mati? Tuan Muda Hao bergumam. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan percaya diri, tak perlu dikatakan lagi, dia pasti sudah mati. Ledakan. Namun, sebelum dia selesai, aura destruktif keluar dari tanah seperti letusan gunung berapi. Untuk sesaat, tanah bergetar dan debu beterbangan. Suara mendesing. Setelah itu, sesosok tubuh berdarah keluar dari tanah, tubuhnya dipenuhi luka, beberapa di antaranya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Itu adalah Fu Xiong. Tidak mati. Pria tua berbaju hitam itu mengangkat alisnya karena terkejut. Kamu benar-benar beruntung. Tapi baguslah, jika kamu mati seperti ini, itu akan terlalu mudah bagimu. Rambut hitam Sen Fe Yun menari tertiup angin seperti orang gila. Dia maju selangkah, pertempuran Ki di bawah kakinya melonjak saat dia menginjak kepala Fu Xiong. Ekspresi Fu Xiong berubah dan dia buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan cemas, kamu bilang aku menyakiti anakmu, ambil buktinya. Sen Fe Yun tidak menjawab dan mengejar dengan gila-gilaan. Niat membunuh di matanya membuat Fu Xiong putus asa. Sen Fe Yun, jangan melangkah terlalu jauh. Fu Xiong merauung ngeri. Dia ingin mengulur waktu dan mencari kesempatan untuk melarikan diri, tapi dia tidak menyangka Sen Fe Yun akan mengabaikannya. Kaulah yang bertindak terlalu jauh. Tatapan Sen Fe Yun sangat gelap dan kecepatannya lebih cepat dari Fu Xiong. Jarak antara mereka semakin dekat sedikit demi sedikit. Apa yang harus saya lakukan? Fu Xiong bingung dan menyesal. Jika dia tahu, dia tidak akan menghasut Tuhan muda panjang. Melihat Sen Fe Yun mendekat selangkah demi selangkah, Fu Xiong sangat cemas hingga dia akan menjadi gila. Tiba-tiba, dia berhenti dan berbalik untuk melihat Sen Fe Yun, matanya bersinar karena kegilaan. Aku menasihatimu untuk tidak memaksaku, kelinci pun akan menggigit saat terpojok. Kamu pikir kamu ini siapa? Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Sen Fe Yun tersenyum dingin dan arogan. Langkah kakinya tidak melambat sama sekali. Mata Fu Xiong menjadi gelap ketika dia berkata, bahkan jika aku mati, bukankah kamu setidaknya harus memberitahu aku alasannya sebelum aku mati? Dia masih belum menyerah dan ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Namun, Sen Fe Yun tetap tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Membawa battle key yang melonjak, dia dengan marah menyerang ke depan. Bajingan! Karena kamu tidak mengizinkanku pergi, maka kita akan mati bersama hari ini. Fu Xiong benar-benar putus asa dan menyerah untuk berjuang. Dengan raungan marah, dia tidak mundur, melainkan menyerang Sen Fe Yun. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sen Fe Yun mencibir. Benar-benar. Fu Xiong tersenyum sinis, dan aura destruktif tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura ini membuat Sen Fe Yun merasa ngeri. Apa yang ingin kamu lakukan? Sen Fe Yun bingung. Melakukan apa? Tentu saja aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Omong-omong, merupakan kematian yang layak bagiku untuk memiliki seorang jenius yang tiada tarannya seperti mu yang mati bersamaku. Hancurkan! Haha! Fu Xiong tertawa gila. Gemuruh. Setelah itu, tubuh setinggi tujuh kaki itu tiba-tiba meledak di kehampaan. Langsung, gelombang udara yang menghancurkan dunia melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Brengsek! Dia benar-benar menghancurkan tubuhnya sendiri. Ekspresi Sen Fe Yun berubah drastis, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Tapi sudah terlambat. Gelombang udara itu tiba dalam sekejap dan menenggelamkannya. Ah! Jeritan yang mengental darah bergema di langit dan bumi. Yang mulia! Melihat pemandangan ini, lelaki tua berbaju hitam itu segera memamerkan giginya dan bergegas menuju Sen Fe Yun dengan gila-gilaan. Tapi sebelum dia bisa mendekat, dia terlempar oleh gelombang udara. Tubuh tua itu langsung hancur berkeping-keping, dan darah berceceran di langit. Berlari! Murid Kin Fe Yang mengerut saat dia meneriaki Tuan Muda Hao dan Wang Yuer. Tidak diragukan lagi, Fu Xiong jelas merupakan seorang raja perang. Kekuatan destruktif dari penghancuran diri seorang raja perang bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Orang tua berkulit hitam itu adalah contoh terbaik. Dalam sekejap, dia terbunuh seketika. Melihat kematian lelaki tua berbaju hitam itu, Wang Yuer begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Saat Kin Fe Yang berbicara, dia segera menyapu Kin Fe Yang dan Wang Yuer, berbalik, dan melarikan diri demi nyawanya. Setelah berlari cukup lama, mereka bertiga akhirnya merasakan bahaya di belakang mereka telah hilang. Mereka berhenti di puncak gunung raksasa yang tingginya sekitar 10 ribu kaki. Saat mereka berbalik, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka melihat tanah di depan mereka telah hancur. Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa, seolah-olah itu adalah tanah kematian. Gelombang udara itu belum hilang. Dalam kehampaan dan di tanah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk membunuh. Hampir saja. Tuan Mudahau menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Jika mereka terlambat selangkah, mereka akan mengikuti jejak lelaki tua berbaju hitam itu. Ya, kekuatan penghancuran diri seorang Raja Perang terlalu menakutkan. Wajah cantik Wang Yuer juga pucat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu dalam hidup mereka, dan mereka akhirnya memahami betapa kejamnya dunia luar. Adapun Kin Fe Yang. Dia tidak terlalu terkejut. Karena dia sudah melihat adegan penghancuran diri Sang Raja Perang. Saat itu di sembilan wilayah, dua utusan ilahi dari menara utama dipaksa oleh leluhur agung dan leluhur kedua keluargamu untuk menghancurkan diri sendiri dalam keputus asaan. Jadi sudah tidak mengherankan lagi. Namun, dia merasa kasihan atas pengorbanan lelaki tua berbaju hitam itu. Mengetahui bahwa dia akan mati, dia tetap bergegas maju tanpa ragu-ragu. Orang yang setia seperti itu sungguh langka. Sayang sekali dia meninggal. Setelah Tuan mudahau pulih, dia melihat ke kedalaman pegunungan dan mengerutkan kening. Apakah Sen Fe Yun ini sudah mati? Kekuatan Sen Fe Yun paling banyak satu atau dua alam kecil lebih tinggi dari Fuxi Yong. Dan kekuatan penghancuran diri lebih kuat dari seni pertarungan yang sempurna, jadi dia seharusnya tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Kata Kin Fe Yang. Sayang sekali. Wang Yuer menghela nafas. Kin Fe Yang berkata dengan ringan, orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu untuk dibenci. Tidak perlu terlalu sedih, ayo pergi. Kamu sangat tidak berperasaan. Wang Yuer mengangkat alisnya. Kejam. Jangan naif. Dunia luar adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Orang sepertimu yang tumbuh dengan sendok perak di mulutmu tidak akan mengerti. Kin Fe Yang berkata dengan ringan. Ekspresinya memang agak dingin. Tapi itu bukan karena dia benar-benar tidak berperasaan, tapi karena dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini, dan sulit baginya untuk bersimpati. Mendengar kata-kata Kin Fe Yang, Tuan Mudahau dan Wang Yuer saling memandang dan tidak bisa menahan perasaan takut di hati mereka. Tidak, ketakutan terhadap Kin Fe Yang adalah ketakutan akan kekejaman dunia. Ledakan. Namun, saat mereka bertiga hendak kembali ke tempat mereka datang, aura menakutkan tiba-tiba meletus dari aliran gunung di bawah. Mengikuti dengan cermat. Ki pertempuran yang cerah, membawa niat membunuh yang menakjubkan, bergegas menuju mereka bertiga seperti kilat. Ada orang lain. Kin Fe Yang dan dua lainnya terkejut dan buru-buru bergegas ke langit dan melarikan diri untuk hidup mereka. Pasalnya aura yang keluar dari aliran gunung juga membawa aura kaisar yang mengejutkan. Itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Orang yang bersembunyi di aliran gunung adalah kaisar perang. Tetapi, tidak peduli bagaimana Kin Fe Yang dan dua lainnya melarikan diri, pertempuran Ki selalu mengikuti di belakang mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak merasakan aura apapun mengunci diriku. Tuan Muda Hao terkejut. Wang Yuer juga bingung. Biasanya, dalam situasi seperti ini, hanya ketika aura lawan terkunci pada mereka barulah mereka dikejar oleh pertempuran Ki. Melihat Kin Fe Yang lagi. Saat ini, saat dia melarikan diri, dia mengamati aliran gunung dengan wajah muram. Tiba-tiba, dia memandang Tuan Muda Hao dan Wang Yuer dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah dikunci oleh seberkas aura. Apa? Ekspresi mereka berubah. Kin Fe Yang berkata, aura hanya mengunciku, bukan kamu. Sepertinya target orang ini adalah aku. Cepat menjauh dariku. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda Hao merasa cemas. Orang yang bersembunyi di aliran gunung adalah Kaisar Perang, dan Kin Fe Yang hanyalah orang suci Perang Bintang 1. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Jika mereka terkena pertempuran Ki, mereka pasti akan mati. Hentikan omong kosongmu, cepatlah. Kin Fe Yang berteriak dengan tidak sabar. Ayo pergi. Wang Yuer menatap Kin Fe Yang dalam-dalam, meraih Tuan Muda Hao, dan berlari ke arah lain. Seperti yang diharapkan. Pertempuran Ki hanya mengikuti Kin Fe Yang dan tidak mengejar Wang Yuer dan Tuan Muda Hao. Siapa itu? Kin Fe Yang mengamati pegunungan dan sungai di bawah, matanya sangat suram. Tidak peduli siapa kamu, kamu bisa bermimpi jika kamu ingin membunuhku. Tiba-tiba, senyuman dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba menyelam dan bergegas ke hutan di bawah. Kecepatannya secepat kilat. Hampir dalam sekejap mata, dia memasuki hutan. Pertempuran Ki juga meledak ke dalam hutan. Dengan suara keras, hutan langsung rata dengan tanah. Beberapa gunung yang mengjulang tinggi di dekatnya juga hancur dalam sekejap. Debu dan asap menutupi langit. Saudaramu! Tuan Muda Hao berteriak. Ada kesedihan yang tak terselesaikan di antara kedua alisnya. Wajah Wang Yuer juga menjadi pucat. Apakah ada cara untuk bertahan hidup setelah terkena pertempuran Ki Kaisar Perang? Waktu berlalu nafas demi nafas. Dunia menjadi sunyi senyap. Setelah lama tidak merasakan aura Kinfei Yang, niat membunuh yang kuat melonjak di mata Tuan Muda Hao. Dia berteriak, Siapa itu? Pergi dari sini. Wang Yuer memegangi dadanya dan tetap diam. Namun, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Biasanya, ketika dia melihat Kinfei Yang, dia merasa sangat jijik. Namun, sekarang dia melihat Kinfei Yang mati di depannya, dia merasa sangat sedih. Di langit. Awan gelap muncul dari jauh dan menutupi bulan yang memudar. Bumi segera jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba muncul di punggung gunung tidak jauh dari sana. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Tuan Muda Hao dan Tuan Muda Hao. Lalu, dia melihat ke arah Kinfei Yang. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Jangan salahkan aku, ini perintah pemimpin. Setelah beberapa saat, sosok hitam itu bergumam dan berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Kinfei Yang lagi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Suara mendesing. Saat berikutnya. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, sesosok tubuh berwarna merah menyala tiba-tiba keluar dari debu dan asap. Siapa lagi selain Kinfei Yang? Pada saat ini, tidak hanya tidak ada luka di tubuhnya, bahkan sehelai rambut pun tidak hilang. Dia penuh vitalitas dan energi. Bagaimana ini mungkin? Sosok hitam itu mengusap matanya tak percaya. Ketika dia melihat lagi, dia langsung tercengang. 993. Tidak mati. Pada saat yang sama, Tuan Mudahau dan Wang Yuer juga memandang Kinfei Yang dengan tidak percaya. Kemudian, wajah Tuan Mudahau dipenuhi dengan ekstasi. Dia buru-buru bergegas ke Kinfei Yang, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Kinfei Yang, dan berkata, tampar aku untuk melihat apakah aku sedang bermimpi. Bodoh. Kinfei Yang memutar matanya, tapi hatinya hangat. Namun, Wang Yuer tidak mengikuti upacara dan menamparkan wajah Tuan Mudahau. Kamu benar-benar memukulku. Tuan Mudahau segera menutupi wajahnya dan menatap Wang Yuer sambil meringis kesakitan. Jika kamu mengetahui rasa sakitnya, maka kamu tidak sedang bermimpi. Wang Yuer berkata, lalu menatap Kinfei Yang, matanya penuh keterkejutan. Saudaraku, bagaimana kamu melakukannya? Tuan Mudahau bertanya. Kinfei Yang meliriknya dan tidak menjelaskan. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati pegunungan di bawahnya lagi, mencari bayangan hitam. Sebenarnya itu sangat sederhana. Saat dia memasuki hutan, dia bersembunyi di kastil, sehingga pertempuran Ki tidak mengenai dia sama sekali. Namun, dia tidak bisa memberitahu Tuan Mudahau dan Wang Yuer tentang kastil tersebut. Siapa ini? Wang Yuer juga sedang mencari bayangan hitam. Bayangan hitam yang berdiri di punggung gunung akhirnya sadar kembali, dan matanya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Jika kamu belum mati, aku akan membunuhmu lagi. Dia bergumam dan hendak menyerang, tetapi pada saat ini, kekuatan Kaisar yang menakjubkan tiba-tiba meletus dari kedalaman pegunungan. Hmm. Pupil bayangan hitam itu menyusut, dan dia segera berbalik dan bergabung ke dalam hutan gelap tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan dua lainnya juga melihat ke kedalaman pegunungan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka sangat akrab dengan kekuatan Kaisar ini. Itu milik Shen Fei Yun. Apakah Shen Fei Yun belum mati? Ledakan. Tiba-tiba, mereka merasakan bahwa kekuatan Kaisar Shen Fei Yun melonjak dengan gila-gilaan. Mustahil. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga berhasil menerobos. Mereka bertiga saling memandang. Tentu saja. Ketika Shen Fei Yun muncul di hadapan mereka lagi, aura yang keluar dari tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Namun, luka di tubuhnya sangat serius. Tidak hanya lengannya yang hilang, tubuhnya juga penuh luka, seolah-olah dia adalah orang yang berdarah-darah. Wang Yuer menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, orang yang selamat dari bencana besar pasti mendapat keberuntungan di masa depan. Kakak Shen, selamat. Shen Fei Yun berhenti di udara dan menatap Wang Yuer sebelum melihat ke arah Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau. Ekspresinya sangat sedih. Sambil menghela nafas dalam hati, Wang Yuer menghibur, Kakak Shen, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Mohon tahan kesedihanmu. Shen Fei Yun tidak menjawab. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. Dia sepertinya sudah berumur beberapa dekade. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, saya yakin Anda semua tahu apa yang saya lakukan di kota ilahi saat itu. Qin Fei Yang dan dua lainnya mengangguk. Sebenarnya, saya juga memahami bahwa masalah ini adalah kesalahan saya. Saya tidak bisa menyalahkan kepala pagoda guru dan Gongsun Bei, tapi saya tidak bisa melupakannya. Saya juga tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi selama ini, saya minum siang dan malam tanpa henti. Karena hanya ketika aku mabuk aku bisa melupakan hal-hal itu. Tetapi karena hal inilah aku melupakan tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Sejak Longer lahir, aku tidak merawatnya dengan baik. Setelah sekian lama, dia mulai memberontak. Bahkan ketika saya mengetahui hal ini, saya tidak menahannya, yang menyebabkan bencana hari ini. Sebenarnya ini semua salahku. Aku sama sekali tidak pantas menjadi ayahnya. Shen Fei Yun menyalahkan dirinya sendiri karena kesakitan. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang dan memilih untuk tetap diam. Sesaat kemudian, Shen Fei Yun menatap mereka bertiga dan tersenyum. Tapi aku juga harus berterima kasih. Hmm. Mereka bertiga bingung. Shen Fei Yun berkata, Karena kedatanganmu, dan juga karena kematian Long, aku akhirnya terbangun. Wang Yu Er berkata, Lalu apa rencanamu selanjutnya? Saya ingin kembali ke kota ilahi dan menebus kesalahan masa lalu saya. Saya ingin memberitahu dunia bahwa saya, Shen Fei Yun, telah kembali. Shen Fei Yun melihat ke langit malam dan bergumam, tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang tak terlihat. Wang Yu Er tersenyum lega. Dia sudah bisa meramalkan bahwa kota ilahi akan segera terguncang dengan kembalinya Shen Fei Yun. Shen Fei Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat mereka bertiga. Baru saja, aku merasakan aura kaisar di sini. Apa yang terjadi? Mata Tuan Mudahau menjadi dingin ketika dia berkata dengan suara yang dalam, seseorang ingin membunuh saudaramu. Hmm. Shen Fei Yun memandang Kin Fei Yang dan bertanya, Apakah Anda menyinggung seseorang? Saya telah menyinggung terlalu banyak orang. Sangat sulit untuk menentukan badut mana yang menyebabkan masalah dalam kegelapan. Kin Fei Yang mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Namun, mereka bertiga tidak menyadari ada secercah cahaya di kedalaman matanya. Badut. Wajah Shen Fei Yun berkedut. Pihak lain adalah kaisar tempur yang bermartabat, tapi dia disebut badut. Pemuda ini terlalu unik. Tunggu aku. Shen Fei Yun menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan berkata, dalam jarak seratus mil, selain aura binatang buas, saya tidak merasakan aura orang lain. Mereka seharusnya sudah pergi. Tuan Mudahau dan Wang Yu sama-sama menghela nafas lega. Shen Fei Yun berkata, Baiklah, aku masih harus pergi dan menguburkan long air. Kalian berhati-hatilah. Oke. Mereka bertiga mengangguk. Setelah Shen Fei Yun membuka portal dan pergi, Tuan Mudahau segera melihat ke arah Kin Fei Yang dan mengerutkan kening. Saudaraku, kenapa tiba-tiba aku merasa tidak bisa melihatmu? Jantung Kin Fei Yang berdetak kencang dan dia bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Kamu, kamu tidak hanya bisa menyempurnakan pil ajaib seperti pil naga kuning Jiuku, tapi kamu juga bisa melarikan diri dengan aman dari pembunuhan kaisar tempur. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kata Tuan Mudahau. Uhuk-uhuk. Mendengar Tuan Mudahau menyebutkan pil naga kuning Jiuku, Kin Fei Yang buru-buru terbatuk untuk mengingatkannya. Namun, Tuan Mudahau baru menyadari kemudian bahwa dia telah membiarkannya lolos setelah mengatakannya. Tanpa keraguan. Wang Yu pernah mendengarnya. Apa itu? Kamu menyempurnakan pil naga kuning Jiuku. Dia menatap Kin Fei Yang dengan heran. Ini semua salahmu karena terlalu banyak bicara. Kin Fei Yang memelototi Tuan Mudahau dan sangat kesal. Tuan Mudahau menoleh dan membuang muka dengan perasaan bersalah, seolah dia tidak mengenalnya. Jangan mencoba mengalihkan perhatianku. Katakan padaku, apakah kamu memperbaikinya atau tidak? Wang Yu, ditanyakan. Jadi bagaimana jika aku memperbaikinya? Kin Fei Yang meliriknya dan berkata dengan ringan. Ya Tuhan. Wang Yu Er sepertinya segera menemukan dunia baru dan matanya yang indah bersinar. Kin Fei Yang menatap matanya dan merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, Wang Yu Er tersenyum dan menepuk bahu Kin Fei Yang dengan penuh arti. Dia berkata sambil tersenyum, kamu menyembunyikannya dengan baik. Lumayan, lumayan. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke arah kota King Hai. Kakak, tunggu aku. Tuan Mudahau buru-buru mengejarnya. Dia takut Kin Fei Yang akan terus menyalahkannya. Kin Fei Yang melihat punggung Wang Yu Er dan mengerutkan kening. Entah kenapa, ketika dia melihat senyuman di wajah Wang Yu Er, mau tak mau dia merasa gelisah. Tiba-tiba, matanya berkilat dan dia berkata dengan lantang kepada mereka berdua, ada yang harus kulakukan dan harus pergi sebentar. Mari kita bertemu di gerbang kota nanti. Ada yang harus kamu lakukan. Wang Yu Er dan Kin Fei Yang tercengang. Mereka dengan cepat berhenti di kehampaan dan berbalik bertanya pada Kin Fei Yang. Namun, ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa tidak ada jejak Kin Fei Yang. Di mana dia? Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Saat mereka mengamati ruang kosong, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Di kastil, Kin Fei Yang berdiri di tengah kastil dengan kepala menunduk dan matanya berkedip. Lu Hong juga terbangun dari kultifasinya dan sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, mata Lu Hong berbinar, dia memandang Kin Fei Yang dan berkata, orang yang menyerangmu sebenarnya sangat mudah ditebak. Benar-benar. Kin Fei Yang tercengang. Dia menatap Lu Hong dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum tipis, ceritakan padaku. Kamu memang telah menyinggung banyak orang di benua terlupakan, tetapi orang-orang yang telah kamu sakiti dengan identitas, leluhurmu, dapat dihitung dengan satu tangan. Kalau dipikir-pikir, sepertinya selain Fu Anshan, suku kalajengking, yang ada hanya suku kilin. Dan Fu Anshan jelas tidak mungkin, karena jika itu dia, dia tidak akan hanya melihat Fuxi Yong dibunuh oleh Sen Fei Yang. Suku Skorpion bahkan lebih mustahil lagi, karena penduduk suku Skorpion semuanya sudah mati. Maka hanya suku kilin yang tersisa. Lu Hong tersenyum. Gadis kecil ini semakin pintar. Gumam Kin Fei Yang. Apa yang dikatakan Lu Hong pada dasarnya sama dengan apa yang dia pikirkan? Setelah memikirkannya, Kin Fei Yang bertanya, lalu mungkinkah itu seseorang dari keluargamu? Apakah kamu sengaja mengujiku? Tentu saja tidak mungkin, jika itu benar-benar mereka. Mereka pasti sudah mulai mendekatimu ketika mereka mendapatkan Skorpion Flame. Lu Hong mengerutkan alisnya yang indah, mengungkapkan ketidakpuasannya. Kin Fei Yang tertawa, tidak buruk, lain kali aku membiarkanmu keluar sendirian, aku bisa yakin. Aku sudah bisa menjaga diriku sendiri, oke. Lu Hong mencibir bibir merahnya, terlihat cukup menawan. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berbalik dan mengeluarkan kristal gambar. Bayangan Wu Yang dengan cepat mengembun. Meskipun mereka berada di dalam kastil, karena Kin Fei Yang dengan sengaja mengubah arah, Wu Yang hanya dapat melihat satu sisi dinding kastil. Kin Fei Yang tidak membuang waktu, dan berkata langsung, segera pergi dan selidiki apakah ada orang di sukumu yang pergi hari ini. Hmm. Ekspresi Wu Yang bingung, mengapa kamu ingin menyelidiki ini? Apalagi ada lebih dari satu juta orang di suku saya, entah berapa banyak orang yang keluar dan kembali, kembali dan keluar, bagaimana Anda ingin menyelidikinya? Tidak perlu menyelidiki yang lain, selidiki saja mereka yang berada di atas level kaisar tempur. Mengenai alasannya, aku akan memberitahumu nanti. Kata Kin Fei Yang. Jika itu hanya menyelidiki mereka yang berada di atas level kaisar tempur, maka itu jauh lebih sederhana. Beri aku waktu satu hari, setelah aku selesai menyelidiki, aku akan mengirimimu pesan. Kata Wu Yang. Oke. Kin Fei Yang menganggup, lalu mematikan kristal gambar, dan mengirim pesan ke Yan Wei. Setelah bayangan itu muncul, Yan Wei langsung bertanya, apakah perjalanannya lancar? Ada beberapa kecelakaan, tapi sudah teratasi. Kin Fei Yang tersenyum, lalu wajahnya menjadi serius, dan berkata, ada sesuatu, bantu aku lebih memperhatikannya. Berbicara. Kata Yan Wei. Kin Fei Yang berkata, saya khawatir Fu Anshan akan menyakiti Li He, jadi lebih berhati-hatilah di masa depan. Menyakiti Li He, apakah dia berani? Yan Wei terkejut. Tidak ada yang tidak berani dilakukan oleh sebagian orang setelah kehilangan akal sehatnya. Kin Fei Yang mencibir. Murid Yan Wei berkontraksi, dan dia mengangguk, oke, saya akan lebih memperhatikan. Kalau begitu aku serahkan padamu. 994. Bahkan, dia bisa langsung membuka portal dan pergi ke gerbang kota untuk menemui Tuan Hao dan Tuan Wang. Dia melakukan itu karena dia ingin melihat apakah dia bisa memancing bayangan hitam itu keluar. Tapi itu berakhir dengan kekecewaan. Bayangan hitam itu tidak muncul lagi sampai dia tiba di atas gerbang kota. Di depan gerbang kota, Tuan Hao dan Wang Yuer berdiri berdampingan. Rambut hitam Tuan Hao berkibar tertiup angin. Wang Yuer cantik sekali, pakaiannya berkibar-kibar, dan rambutnya menari-nari tertiup angin. Keduanya bagaikan pemandangan indah di malam yang gelap. Desir. Qin Fei Yang melintas dan mendarat di depan mereka. Salam, Tuan Hao. Para penjaga yang menjaga kota segera membungkuk dan memberi hormat. Ekspresi mereka juga sangat penuh hormat. Jelas sekali. Shen Fei Yun sudah menyapa mereka. Qin Fei Yang mengangguk, memandang Tuan Hao dan Tuan Wang, dan bertanya, apakah orang yang menyerang saya muncul lagi? Tuan Hao menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menghela nafas, sepertinya kita harus ekstra hati-hati di jalan. Wang Yuer berkata, kamulah yang harus berhati-hati, bukan kami. Jangan membingungkan kami. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, siapa yang belum lama ini mengatakan bahwa kita adalah satu tim dan harus bekerja sama. Apakah ada yang mengatakan itu? Wang Yuer berpura-pura bingung, memandang Tuan Hao, dan bertanya, apakah Anda mengatakan itu? Wajah Tuan Hao menjadi gelap, dan dia berkata, kamu boleh bertengkar jika kamu mau, tapi jangan menyeretku ke dalamnya. Saat ini, aku merasa seperti orang ketiga yang terjepit di antara kalian berdua. Apa maksudmu? Jejak kemarahan muncul di mata Wang Yuer. Lihat dirimu sendiri. Tuan Hao memalingkan wajahnya, terlihat sangat tidak senang. Qin Fei Yang mengusap dahinya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dengan adanya wanita ini, sepertinya dia tidak akan bisa memiliki waktu tenang dalam perjalanan. Suara mendesing. Mengambil nafas dalam-dalam, Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan berkata, hentikan omong kosong itu. Haruskah kita langsung pergi ke King Hai atau beristirahat di kota untuk satu malam? Tuan Hao berpikir sejenak dan berkata diam-diam, saya pikir lebih baik pergi pada siang hari. Lagi pula, kami tidak tahu di mana orang yang menyerang Anda bersembunyi. Jika kami bergegas ke King Hai pada malam hari, saya akan takut kita akan diserang olehnya di tengah jalan. Itu masuk akal. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum, kalau begitu mari kita istirahat di kota Laut Azure untuk malam ini dan berangkat besok pagi. Ayo pergi. Keduanya segera masuk ke kota. Serangan diam-diam. Di belakangnya, Wang Yuer menatap langit malam yang redup. Dengan cahaya dingin berkedip di matanya, dia berbalik dan mengikutinya perlahan. Malam berlalu dalam keheningan. Keesokan harinya, dini hari. Matahari perlahan terbit dari Cakrawala dan menyebarkan sinarnya ke seluruh bumi, menghilangkan dinginnya malam yang tersisa. Qin Fei Yang dan dua lainnya meninggalkan kota Laut Azure lebih awal dan terbang menuju Laut Azure. Sepanjang perjalanan, sejauh mata memandang terlihat gunung dan sungai. Binatang buas itu sangat padat, dan budidaya mereka tidak lemah. Mereka akan menghadapi beberapa binatang buas tingkat sein pertempuran sesekali, tapi Qin Fei Yang dan dua lainnya juga tidak lemah. Wang Yuer adalah orang suci pertempuran bintang sembilan. Binatang buas ini secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi mereka, dan mereka bertiga-tiba di Laut Biru tanpa hambatan. Garis pantai terbentang sejauh mata memandang. Saat ini, banyak orang berkumpul di tepi pantai. Ada yang tua dan muda, kuat dan lemah. Mereka semua adalah petualang di Qinghai. Beberapa dari mereka duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk beristirahat. Beberapa dari mereka berkumpul berpasangan dan bertiga untuk membahas berbagai rahasia Qinghai. Ketika Qin Fei Yang melihat ke permukaan laut, sedikit keheranan segera muncul di wajahnya. Laut Biru berkilau dan sangat tenang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Laut Azure yang dia bayangkan penuh dengan angin kencang dan ombak yang bergejolak. Namun kini, Laut Azure dihadapannya begitu sunyi dan damai. Dia tidak merasakan bahaya sama sekali. Ini hanya laut luar, tidak ada bahaya di sini. Bahaya sebenarnya ada di Laut Dalam. Dan ada rumor bahwa ujung Laut Dalam terhubung dengan Laut tak berujung. Seolah melihat keraguan Qin Fei Yang, Wang Yuer menjelaskan dengan nada agak serius. Laut yang tak berujung. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang laut tak berujung. Tuan Mudahau bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari, apakah laut tanpa akhir benar-benar seburuk rumor yang beredar? Saya belum pernah ke sana, jadi saya tidak tahu. Tetapi rumor tersebut bukannya tidak berdasar. Kata Wang Yuer. Tuan Mudahau memandangi lautan luas dengan wajah penuh kerinduan dan berkata, Saya sangat ingin melihatnya jika saya memiliki kesempatan. Hai. Aku tidak akan menghentikammu jika kamu ingin pergi, Selama kamu tidak takut mati. Wang Yuer menyeringai. Huh. Tuan Mudahau mengangkat jari tengahnya dengan wajah menghina. Apakah kamu tahu apa yang kamu pikirkan sekarang? Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Wang Yuer memutar matanya ke arahnya, Lalu melihat ke ujung laut dan berkata, Ini masih pagi. Ayo kita coba memasuki laut dalam sebelum gelap. Ayo pergi. Suara mendesing. Ketiganya segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju laut. Seseorang datang. Orang-orang yang berkumpul di pantai semua merasakan aura Kinfei yang dan dua lainnya, Dan mereka semua menatap mereka bertiga. Eh. Bukankah mereka tiga orang yang membunuh Tuan Muda Long kemarin? Mereka benar-benar datang ke Qinghai. Kota Qinghai tidak jauh dari sini. Dan orang-orang di sini pada dasarnya adalah orang-orang di dekat kota Qinghai, Jadi mereka sudah menerima kabar tersebut tidak lama setelah kejadian kemarin. Demikian pula. Berita kematian Fuxi Yong juga menyebar. Namun. Adapun mengapa Fuxi Yong meninggal, Belum ada yang mengetahuinya. Pasalnya Sen Feiyun tidak sengaja menjelaskan alasannya kepada publik. Mungkin dia tidak mau menjelaskan. Atau mungkin karena dia tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya ini. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Tuan Muda Long mati di tangan ketiga orang ini. Itu juga karena keheningan Sen Feiyun Sehingga orang-orang di sini merasa sulit untuk mengambil keputusan. Di satu sisi, mereka ingin menjatuhkan Qinghai Yang dan dua lainnya, Dan membawa mereka ke rumah Tuan Kota untuk menerima hadiah. Namun di sisi lain, mereka mendapat kabar lain tadi malam. Beberapa penjaga istana Tuan Kota secara pribadi memberitahu orang lain Bahwa karena alasan tertentu, ketiga orang ini tiba-tiba menjadi tamu terhormat Tuan Kota. Hal ini membuat mereka sangat bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Astaga! Saat Qin Feiyang dan dua lainnya sedang terbang di atas pantai, Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih tiba-tiba membuka matanya Dan mengukur Qin Feiyang dan dua lainnya. Dia terbang dan berdiri di depan mereka bertiga. Tingkat budidaya lelaki tua itu berada pada level malaikat pertempuran bintang dua. Dia mengelus janggut putihnya dan memandang Qin Feiyang dan dua lainnya, Dan bertanya sambil tersenyum, ketiga teman kecilku, mau pergi kemana? Ekspresinya terlihat sangat ramah. Qin Feiyang dan dua lainnya berhenti di kehampaan. Halo, pena tua. Wang Yuer membungkus sopan lalu menjawab, kita bertiga akan pergi ke Laut Biru. Laut Biru. Ketiga teman kecilku, Laut Biru bukanlah tempat yang baik. Kamu memiliki kultivasi yang tinggi di usia yang begitu muda, Dan aku yakin bakatmu tidak buruk. Jadi, lebih baik jangan pergi ke sana, jangan sampai kamu kehilangan nyawamu. Lelaki tua berambut putih itu dengan baik hati menasihati mereka. Wang Yuer tersenyum dan berkata, Terima kasih atas perhatian Anda, pena tua. Ada yang harus kami lakukan dan harus pergi ke sana. Kalau begitu, aku tidak akan membujukmu lagi. Kamu harus berhati-hati. Orang tua berambut putih itu terkekeh dan kembali ke pantai Sambil terus beristirahat dengan mata tertutup. Tuan Mudahau melirik lelaki tua berambut putih itu, Lalu menatap Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Dunia luar tidak sekejam yang Anda katakan. Ada lebih banyak orang baik. Orang baik. Qin Feiyang memandang lelaki tua berambut putih itu, Cahaya tak terlihat melintas di matanya. Dia bergumam, mungkin. Tuan Mudahau tidak menyadari sedikit kelainan ini. Dia memandang Wang Yuer dan berkata, Saudari, mereka telah menjelajah di sini sepanjang tahun. Mungkin mereka tahu lokasi api alkimia kelas 7. Mengapa kita tidak bertanya kepada mereka? Itu benar. Mata Wang Yuer berbinar dan dia mendesak, Pergi dan tanyakan. Tuan Mudahau hendak turun. Tetapi pada saat ini, Qin Feiyang menariknya kembali dan berkata sambil tersenyum, Lepaskan aku. Bukankah sama saja jika kamu pergi dan aku pergi? Tuan Mudahau memandangnya dengan bingung. Qin Feiyang tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia mendarat di depan lelaki tua berambut putih itu, menangkupkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Bolehkah saya mengetahui nama Anda, Tetua? Pria tua berambut putih itu membuka matanya dan terkekeh. Aku bukan siapa-siapa, tidak layak disebut. Ada apa, teman kecilku? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tidak ada, saya hanya ingin bertanya kepada Anda, Penatua. Apakah ada hal besar yang terjadi di Laut Biru baru-baru ini? Hal besar. Orang tua berambut putih itu tercengang. Dia menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Qin Feiyang tidak terburu-buru. Dia dengan hati-hati memperhatikan ekspresi lelaki tua berambut putih itu. Di saat yang sama, dia juga memperhatikan orang-orang di sekitar lelaki tua berambut putih itu. Lambat laun, dia mengetahuinya. Meskipun orang-orang ini berkultivasi dengan mata tertutup, ada sedikit kewaspadaan di antara alis mereka, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Lebih-lebih lagi. Entah itu temperamen atau penampilan mereka, mereka sangat biasa, dan kultivasi mereka tidak terlalu baik. Mereka pada dasarnya berada di antara master pertempuran bintang 5 dan bintang 9. Tapi Qin Feiyang merasa kelompok orang ini dan orang lain di pantai memiliki suasana yang tidak pada tempatnya. Ada yang salah. Hati Qin Feiyang bergetar. Saat dia melihat lelaki tua berambut putih itu sebelumnya, dia merasa ada yang tidak beres. Ini bukanlah intuisi. Itu adalah pengalaman. Selama bertahun-tahun, dia bertengkar dan bersekongkol dengan orang lain. Bahkan dia sendiri tidak dapat mengingat berapa banyak kesengsaraan hidup dan mati yang dia alami. Oleh karena itu, dia sangat peka terhadap perasaan krisis. Meskipun lelaki tua berambut putih itu adalah seorang santo pertempuran bintang 2, dia memberinya perasaan krisis yang tidak bisa dijelaskan. Ini jelas tidak masuk akal. Karena, meskipun dia adalah seorang battle saint bintang 1, mudah baginya untuk membunuh seorang battle saint bintang 2 dengan kemampuannya. Oleh karena itu, dia menghentikan Tuan Mudahau dan berinisiatif untuk turun. Dia ingin menyelidiki secara pribadi latar belakang lelaki tua berambut putih itu. Dan perjalanan ini sungguh tidak sia-sia. Setelah beberapa saat, orang tua berambut putih itu menatap Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, orang tua ini memikirkannya dengan hati-hati. Baru-baru ini, tidak ada hal penting yang terjadi di Qinghai. Terima kasih, Pak Tua. Selamat tinggal. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dia tidak melanjutkan bertanya. Dia membubung ke langit dan mendarat di samping Tuan Mudahau dan menggelengkan kepalanya ke arah mereka. Wang Yuer mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kita harus memasuki laut pedalaman untuk mengetahuinya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Suara mendesing. Ketiganya menembus langit dan dengan cepat memasuki laut. Tak lama kemudian, mereka menghilang di ujung laut. Segera. Orang tua berambut putih itu membuka matanya lagi dan memandang ke ujung laut. Dia bangkit dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Saya harap kita bisa mendapatkan sesuatu di Qinghai. Desir. Langsung. Orang-orang di sekitarnya membuka mata dan mengikuti lelaki tua berambut putih itu ke laut. Termasuk lelaki tua berambut putih itu, totalnya ada 36 orang. Pada saat yang sama, di atas laut dalam, Kinfei Yang dan dua lainnya terbang secepat kilat. Tiba-tiba, Kinfei Yang berhenti. Apa masalahnya? Wang Yuer dan Tuan Mudahau menoleh untuk melihatnya dengan curiga. Kinfei Yang berkata, tiba-tiba terlintas di benak saya bahwa ada sesuatu yang harus saya tangani. Anda pergi dulu, dan saya akan menyusul Anda nanti. Sesuatu yang lain. Wang Yuer mengerutkan kening dan berkata dengan marah, mengapa ada begitu banyak hal yang harus kamu lakukan? Mengapa kamu mengatakan bahwa aku orang yang sibuk? Baiklah, aku pergi dulu. Hati-hati. Kinfei Yang tersenyum malu dan berbalik untuk kembali. Bajingan. Wang Yuer mengertakan gigi dan menatap punggung Kinfei Yang. Tuan Mudahau tampak berpikir. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Yuer dan berkata dengan cemberut, kakak, mengapa aku merasa orang ini sepertinya sengaja menyembunyikan sesuatu dari kita? Bukan seperti itu. Ada sesuatu yang dia tidak ingin kita ketahui. Wang Yuer mendengus dan berbalik untuk terus berjalan. Orang seperti apakah kamu? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? 995. Lalu ada Kinfei Yang. Sepanjang jalan, matanya bersinar karena pikiran. Sekitar 10 napas berlalu. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut, dia dengan cepat menahan auranya dan bersembunyi di laut di bawah. Setelah beberapa saat, puluhan sosok melewati langit dengan megah. Pemimpinnya adalah lelaki tua berambut putih. Setelah sekelompok orang pergi, Kinfei Yang keluar dari laut dan berdiri di udara, melihat ke belakang lelaki tua berambut putih itu, matanya berkedip-kedip. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Segera, dia kembali ke langit di atas pantai. Mengapa kamu kembali? Orang-orang di pantai menatap Kinfei Yang dengan bingung. Desir. Kinfei Yang mendarat di depan seorang pemuda dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Pemuda itu mengira Kinfei Yang akan menyakitinya, jadi dia cukup gugup, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia memiliki pertanyaan, dia merasa lega. Pertanyaan apa? Pemuda itu bertanya. Kinfei Yang berkata, apakah Anda kenal lelaki tua berambut putih yang baru saja berbicara dengan saya? Aku tidak tahu. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang mengerutkan kening dan bertanya lagi, kapan dia datang ke sini? Aku tidak tahu. Karena saat aku datang, dia sudah ada di sini. Kata pemuda itu. Lalu kapan kamu datang? Kata Kinfei Yang. Pemuda itu berkata, sebelum fajar. Kinfei Yang mengerutkan kening. Jawaban pemuda itu tidak ada gunanya. Aku tahu kapan dia datang. Tapi saat ini, suara serak terdengar. Kinfei Yang melihat suara itu dan melihat seorang lelaki tua berbaju merah duduk di tengah kerumunan tidak jauh dari sana. Dia tampak tua, tapi matanya sangat tajam. Dan jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa tangan kirinya kosong. Jelas lengannya patah. Lebih-lebih lagi. Kinfei Yang tidak bisa melihat aura lelaki tua bertangan satu itu. Kinfei Yang memunculkan sedikit kewaspadaan di dalam hatinya. Dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, tolong katakan yang sebenarnya. Lelaki tua berlengan satu itu berkata, mereka datang tadi malam sekitar fajar. Tengah malam. Kinfei Yang menyipitkan matanya dan bertanya, kalau begitu bolehkah saya bertanya apakah Anda pernah melihatnya di King Hai sebelumnya. Orang tua ini dapat memastikan bahwa sama sekali tidak ada hal seperti itu. Karena lelaki tua ini telah berada di King Hai selama bertahun-tahun. Siapapun yang pernah kesini pasti memiliki kesan terhadap saya. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Terima kasih, pena tua. Ini adalah tanda penghargaan kecil dari junior ini, mohon terimalah. Kinfei Yang mengeluarkan pil generasi dan menyerahkannya kepada lelaki tua berlengan satu itu. Orang tua berlengan satu itu melihat ke arah pil generasi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Itu sebenarnya adalah pil generasi dengan empat urat pil. Namun, lelaki tua bertangan satu itu tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia tersenyum dan berkata, untuk beberapa alasan, lengan orang tua yang terputus ini tidak dapat dibuat lagi. Namun, saya masih harus berterima kasih kepada adik laki-laki atas niat baiknya. Tidak dapat beregenerasi. Kinfei Yang memandang lengan kiri lelaki tua bertangan satu itu dengan heran. Teman kecil, apakah kamu punya pertanyaan lain? Orang tua bertangan satu itu bertanya sambil tersenyum. Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Kekuatan lelaki tua berlengan satu itu bahkan lebih kuat dari miliknya. Pil generasi tidak berarti apa-apa bagi orang tua itu. Jika bisa diregenerasi, orang tua itu akan menggunakan pil generasi untuk meregenerasinya. Kemudian, dia menyingkirkan pil generasi dan hendak pergi. Orang tua berlengan satu itu tiba-tiba berkata, adik, tunggu sebentar. Ada apa, tetua? Kinfei Yang kembali menatap lelaki tua berlengan satu itu. Orang tua berlengan satu itu berkata, orang tua ini ingin memberimu nasihat. Setelah memasuki Laut Pedalaman, kamu harus berhati-hati terhadap 10 Pahlawan King Hai. 10 Pahlawan King Hai. Kinfei Yang tercengang. Apa-apaan ini? Kamu bahkan tidak mengetahui 10 Pahlawan King Hai. Sepertinya ini pertama kalinya kamu ke King Hai. 10 Pahlawan King Hai berjumlah 10 orang. Masing-masing dari mereka memiliki bakat hebat dan merupakan raja generasi muda yang tak terkalahkan di Laut Pedalaman. Mengenai informasi detailnya, tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan lebih banyak. Anda dapat meluangkan waktu untuk mencari tahu. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Terima kasih, Pak Tua. Saya akan lebih memperhatikannya. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian dia melirik yang lain di pantai, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua sangat ketakutan ketika mendengar nama 10 Pahlawan King Hai. Tampaknya yang disebut 10 Pahlawan King Hai memang bukanlah orang-orang sederhana. Kemudian Kinfei Yang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua berlengan satu itu. Lalu dia berbalik dan menghilang di ujung laut. Pria kecil yang menarik. Orang tua berlengan satu melihat ke arah menghilangnya Kinfei Yang. Ada cahaya aneh di mata lamanya. Di sisi lain, Tuan Mudahau dan Wang Yuer juga menemukan sebuah pulau. Pulau itu tidak besar, sekitar setengah mil. Tidak ada tumbuhan di atasnya, hanya bebatuan gundul yang sepanjang tahun terkikis laut dan penuh lubang. Tuan Mudahau berkata, Saudari, mengapa kita tidak pergi ke pulau dan menunggunya? Apakah kamu tahu kapan dia akan kembali? Buang-buang waktu menunggunya. Wang Yuer mendengus dan terbang langsung ke atas pulau. Tuan Mudahau melirik ke pulau itu dan harus mengikutinya tanpa daya. Kapan gadis kecil cantik datang ke King Hai? Namun, pada saat ini, suara terkejut terdengar di suatu tempat di pulau itu. Ada seseorang di sini. Wang Yuer dan Tuan Mudahau saling berpandangan dan berhenti. Mereka menundukkan kepala dan melihat ke arah suara itu. Langsung, murid mereka menyusut. Mereka melihat seorang pemuda duduk bersila di atas batu di tengah pulau. Pemuda itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Tingginya sekitar 1,8 meter. Tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan delapan otot dada. Dia hanya mengenakan celana dalam yang besar. Kulitnya berwarna perunggu. Tubuhnya tidak terlalu kuat, tapi penuh aura yang luar biasa. Tuan Mudahau bertanya melalui transmisi suara, Saudari, apa kultifasinya? Biksu Pertempuran Bintang 9 Wang Yuer berbisik. Ini Tuan Mudahau tercengang. Pria ini sepertinya seumuran dengannya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Desir. Pemuda itu mengamati Tuan Mudahau dan Wang Yuer. Dia tiba-tiba berdiri dan mendarat di depan mereka. Gadis cantik, Tuan Mudahau ini menyukaimu. Bersenang-senanglah dengan Tuan Mudahau ini. Dia menatap Wang Yuer tanpa ragu. Rasa posesif di matanya tidak tersamarkan. Eh, Tuan Mudahau tercengang. Pasti ada yang salah dengan otak pria ini. Yang lain akan menghindari iblis betina kecil ini begitu mereka melihatnya. Beraninya pria ini mengambil inisiatif memprovokasi dia. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Seperti yang diharapkan. Wang Yuer marah mendengar kata-kata dan sikap sembrono pemuda itu. Ledakan. Paksaan dari Battle Saint Bintang 9 tiba-tiba meletus. Dia maju selangkah dan mengulurkan tangannya untuk menamparkan pemuda itu dengan marah. Eh, kamu juga seorang Battle Saint Bintang 9. Pemuda itu terkejut, namun tindakannya tidak lambat sama sekali. Dia dengan cepat menghindar ke samping dan menghindari tamparan Wang Yuer. Lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Wang Yuer. Merasakan kulit lembutnya, jantung pemuda itu berdetak kencang. Dia terkeke dan berkata, Rubah kecil yang menggoda. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Mata Wang Yuer menjadi dingin. Lengannya bergetar hebat dan battle key-nya melonjak, mengguncang pemuda itu. Aku sudah lama tidak bertemu gadis cantik pemarah seperti itu. Aku menyukainya. Mulai sekarang, kamu adalah wanita Tuan Muda. Masuklah ke dalam pelukan Tuan Muda. Pemuda itu membuka tangannya dan tertawa jahat. Kamu sedang bermain api. Tuan Muda Hao bergumam dan melirik ke arah Wang Yuer, hanya untuk melihat wajahnya sedingin es. Tapi tiba-tiba, dia melontarkan senyuman yang penuh pesona. Pria Muda itu tidak bisa tidak terpesona olehnya. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Wang Yuer memandang pemuda itu dan bertanya sambil tersenyum, matanya bersinar karena cahaya musim gugur. Ya. Pemuda itu mengangguk. Wang Yuer berkata, kalau begitu, apakah kamu bersedia melakukan sesuatu untukku? Belum lagi satu hal, aku bisa melakukan seratus hal untukmu. Kata pemuda itu dengan napas cepat. Di matanya, Wang Yuer saat ini memancarkan godaan yang fatal. Pandangan licik melintas di mata Wang Yuer. Dia berkata, buka celanamu dan larilah keliling laut dengan telanjang. Berlari telanjang. Tuan Muda Hao terkejut. Tapi suara Wang Yuer sepertinya mengandung pesona yang tak tertahankan. Pemuda itu benar-benar melepas celananya dan berlari melewati mereka berdua tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat pemuda itu melepas celananya, Wang Yuer pun membuang muka. Tuan Muda Hao memandangi punggung telanjang pemuda itu dan tidak bisa menahan kedutan di wajahnya. Dia menoleh ke arah Wang Yuer dan berkata, kakak, bukankah kamu sedikit tidak bermoral? Asusilah. Baguslah aku tidak membiarkan kepalanya terbentur dan mati. Wang Yuer tersenyum dingin dan mengabaikan pemuda itu. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Kamu yang meminta. Tuan Muda Hao menoleh untuk melihat pemuda itu lagi, menggelengkan kepalanya geli, dan dengan cepat mengejar Wang Yuer. Melihat pemuda itu lagi, meskipun dia berlari telanjang, wajahnya masih terlihat tergila-gila. Dengar, bukankah itu seseorang yang berlari ke sini dalam keadaan telanjang? Ah, itu benar. Dia gila. Puluhan orang terbang mendekat. Ketika mereka melihat pemuda itu, mereka semua tercengang. Itu adalah lelaki tua berkulit putih dan kelompoknya. Pemuda itu tidak menyadarinya sama sekali dan langsung berlari melewati mereka. Orang tua berkulit putih memandang teman-temannya dengan ekspresi aneh dan bertanya, apakah ini populer di King Hai? Aku tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala dengan tatapan bingung. Segera, sosok lain terbang dari kejauhan. Qin Fei Yang lah yang kembali. Apa maksudmu? Melihat pemuda itu berlarian telanjang, Qin Fei Yang juga bingung. Berlari telanjang di siang hari bolong. Apakah ada yang salah dengannya? Ketika pemuda itu melewati Qin Fei Yang, Qin Fei Yang meraihnya dan bertanya, Hei, 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 saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda melakukan seni pertunjukan? Ledakan. Kata-kata Qin Fei Yang seperti pukulan ke kepala pemuda itu, yang tiba-tiba membangunkannya. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat sekeliling dengan bingung. Jangan bilang dia tidak tahu dia berlarian telanjang. Melihat reaksi pemuda itu, ekspresi Qin Fei Yang sangat aneh. Kenapa aku merasa sedikit kedinginan? Saat berikutnya. Pemuda itu tiba-tiba merasa tubuh bagian bawahnya agak dingin. 996. Mengikuti dengan cermat. Pemuda itu tiba-tiba berbalik, meraih pakaian Qin Fei Yang, dan meraung, di mana celana dalamku yang besar. Bagaimana aku tahu di mana pakaian dalammu yang besar? Qin Fei Yang mendorongnya menjauh dan memutar matanya. Tampaknya orang ini benar-benar sakit, dan cukup sakit. Lebih baik tidak memprovokasi orang sakit. Qin Fei Yang bersiap untuk pergi. Namun pemuda itu menangkapnya lagi dan berkata dengan marah, jangan pernah berpikir untuk pergi jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri. Siapa yang membuatku tersinggung? Kamu sendiri berlari telanjang, dan sekarang kamu bertanya padaku, apakah kamu benar-benar sakit? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Aku sendiri berlari telanjang. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, bagaimana bisa ada orang di dunia ini yang berlari telanjang. Bukankah kamu salah satunya? Qin Fei Yang berkata dengan lemah. Ini. Pemuda itu kehilangan kata-kata. Tepatnya, dia belum pulih. Cobalah mengingat apa yang terjadi. Kata Qin Fei Yang. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan berpikir keras, tapi tangannya yang besar memegang erat Qin Fei Yang. Sepertinya dia tidak siap untuk membiarkan Qin Fei Yang pergi sampai dia menemukan jawabannya. Ada seorang wanita. Tiba-tiba, tubuh pemuda itu bergetar, dan cahaya dingin yang mengejutkan muncul di matanya. Wanita. Qin Fei Yang terkejut, dan sosok cantik tanpa sadar muncul di benaknya, dan bertanya, Wanita apa? Wanita cantik. Dengan budidaya seorang biksu perang bintang sembilan, aku mempunyai keyakinan penuh untuk menjatuhkannya. Tapi suaranya sepertinya memiliki semacam keajaiban. Dia menyuruhku lari telanjang, dan aku benar-benar mulai berlari telanjang. Kata pemuda itu. Tidak mungkin iblis kecil itu, kan? Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri, lalu melirik kebagian tertentu dari pemuda itu, dan terbatuk-batuk, bukankah kamu harus memakai celana dulu? Ah! Pemuda itu berteriak, dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih telanjang. Dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk menyentuh tas kosmos, tetapi ternyata tas itu juga hilang. Apa yang salah? Qin Fei Yang memandangnya dengan curiga. Pemuda itu berkata dengan canggung, tas kiankunku diikat ke celana dalamku sebelumnya. Sepertinya tas itu dibuang bersama-sama. Aku sangat mengagumimu. Qin Fei Yang memandang ke langit, tidak bisa berkata-kata. Dia mengeluarkan satu set pakaian baru dari tas kiankunnya dan melemparkannya ke pemuda itu. Pemuda itu tidak berkata apa-apa dan segera memakainya. Baru pada saat itulah dia merasa jauh lebih nyaman. Kemudian, dia memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum malu, saya baru saja salah paham, mohon maafkan saya. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, seperti apa rupa wanita itu. Mengapa kamu begitu tergila-gila? Pemuda itu sangat marah. Dengan lambayan tangannya, betelkinya melonjak dan membentuk sosok di kehampaan. Itu benar-benar dia. Qin Fei Yang berbisik sambil menatap pemuda dengan sedikit rasa saden frude di matanya. Tanpa keraguan. Pria ini pasti mengambil inisiatif untuk memprovokasi Wang Yuer dan membuatnya marah besar. Jika tidak, Wang Yuer tidak akan menggunakan skill menawannya. Mendengar bisikan Qin Fei Yang, pemuda itu bertanya dengan curiga, Saudaraku, apakah kamu juga mengenalnya? Ya. Qin Fei Yang mengangguk samar-samar. Kalau begitu lain kali kamu bertemu dengannya, kamu harus berhati-hati, jangan sampai kamu berakhir seperti aku. Memalukan sekali. Pemuda itu sangat marah. Saya akan. Apakah kamu akan membalas dendam padanya sekarang? Atau? Qin Fei Yang bertanya dengan tenang. Omong kosong, tentu saja aku akan membalasnya. Beraninya dia membuatku telanjang. Di masa depan, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik di Qinghai. Pemuda itu mendengus melalui hidungnya, dan matanya setajam pisau. Murid Qin Fei Yang menyusut. Aura pria ini sungguh tak terduga dan karakternya begitu mendominasi. Sepertinya dia bukanlah karakter yang sederhana. Pemuda itu berkata, Momong-momong, Saudaraku, aku belum menanyakan namamu. Wang San. Qin Fei Yang mengarang nama dengan santai. Kebetulan sekali. Nama keluargaku juga Wang, dan namaku Wang Zicheng. Sepertinya kita sudah ditakdirkan. Pemuda itu tersenyum kaget. Ya, itu sudah ditakdirkan. Qin Fei Yang menganggup dengan tidak wajar. Apa-apaan? Aku hanya memikirkan sebuah nama dengan santai, dan aku benar-benar bertemu seseorang dengan nama keluarga yang sama. Wang Zicheng tersenyum dan bertanya, Saudaraku, apa yang kamu lakukan di Qinghai? Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ini pertama kalinya aku kesini, dan aku ingin pergi ke laut pedalaman untuk melihatnya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Wang Zicheng menganggup dan berkata dengan antusias, bagus sekali. Saya akan pergi ke laut pedalaman juga. Mengapa kita tidak pergi bersama? Pergi bersama-sama. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, apakah kamu tidak akan menemukan wanita itu? Menurutku dia akan pergi ke laut pedalaman, jadi tidak perlu terburu-buru. Cepat atau lambat kita akan bertemu. Pada saat itu, aku akan membuatnya tunduk pada kekuatan, cabul, milikku. Wang Zicheng mendengus dingin. Qin Fei Yang tersenyum dan menganggup. Baiklah, terima kasih telah menjagaku selama ini, Saudara Wang. Kita bertemu sudah takdir. Kenapa kamu begitu sopan? Wang Zicheng berkata dengan ketidakpuasan. Ya ya ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum. Kemudian keduanya mengobrol sambil terbang ke kedalaman laut. Wang Zicheng sangat banyak bicara, dan dia dilahirkan untuk akrab dengan orang lain. Segera, dia dan Qin Fei Yang menjadi saudara. Tiba-tiba, Wang Zicheng bertanya, Saudaraku, apa pendapatmu tentang wanita itu? Wanita yang mana? Qin Fei Yang tercengang. Wanita yang menipuku. Kata Wang Zicheng. Dia tidak buruk. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Itu tidak terlalu buruk. Saudaraku, kamu agak pilih-pilih. Biar ku beritahu, sulit melihat kecantikan seperti dia di King Hai. Wang Zicheng berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, Saudara Wang, apakah Anda mengenal King Hai dengan baik? Tentu saja. Saya tidak membual, tapi tidak ada yang tidak saya ketahui di King Hai. Wang Zicheng berkata dengan bangga. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang, tapi dia berpura-pura ragu dan bertanya, Benarkah? Tentu saja, kenapa aku harus berbohong padamu? Sekarang aku akan memberitahumu sebuah rahasia yang tidak kamu ketahui. Tidak, bukan hanya kamu yang tidak tahu, bahkan di seluruh kerajaan ilahi pusat, hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Wang Zicheng berkata dengan misterius. Rahasia apa? Qin Fei Yang terkejut. Wang Zicheng melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, sekelompok api ramuan kelas 7 lahir di laut pedalaman. Ekspresi Qin Fei Yang menjadi kosong saat dia bertanya dengan heran, Benarkah? Itu benar sekali. Dan aku tahu lokasi api obatmu jarab kelas 7. Sejujurnya, kali ini aku pergi ke laut pedalaman untuk mencari api ramuan kelas 7. Wang Zicheng berkata sambil tersenyum. Kamu sebenarnya tahu lokasinya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Memang benar dia telah mencarinya kemana-mana, tetapi menemukannya tanpa usaha apapun. Namun, dia tidak terburu-buru bertanya tentang lokasi api ramuan itu, tetapi bertanya, Saudara Wang, apakah Anda seorang alkemis? Tidak. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya. Lalu untuk apa kamu menginginkan api ramuan itu? Qin Fei Yang curiga. Tentu saja, untuk mengambilnya. Bagaimanapun, ini adalah api ramuan kelas 7. Benar-benar layak untuk dikoleksi. Dan jika saya tidak merampoknya, pasti akan jatuh ke tangan orang-orang itu. Saya tidak ingin mereka mendapatkannya. Wang Zicheng mengerucutkan bibirnya. Siapa orang-orang itu? Qin Fei Yang bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan ini nanti. Wang Zicheng tersenyum misterius, lalu menunduk dan berkata, Ini dia. Saya bertemu wanita itu di sini. Qin Fei Yang melihat ke bawah dan melihat sebuah pulau terletak di laut di depan. Tunggu aku, aku akan mencari taskian kunku. Setelah Wang Zicheng selesai berbicara, dia menyelam ke dalam pulau dan melihat sekeliling. Wang Zicheng. Qin Fei Yang memandang pemuda itu dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Menemukannya. Sesaat kemudian, Wang Zicheng akhirnya menemukan celana besar dan taskian kun di celah batu. Kemudian, dia terbang ke depan Qin Fei Yang dan bersuka cita, untungnya, mereka tidak mengambilnya, atau saya akan kehilangan banyak. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jadi ada banyak harta karun di taskian kun saudara Wang. Saya telah tinggal di sini sejak saya masih kecil, dan Qinghai kaya akan sumber daya, ditambah banyak peninggalan, jadi tentu saja ada banyak harta karun. Wang Zicheng tersenyum bangga. Kamu sudah tinggal di Qinghai sejak kamu masih kecil. Qin Fei Yang terkejut. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Selain saya, ada banyak orang di sini yang lahir dan besar di Qinghai. Meskipun Qinghai juga merupakan bagian dari kerajaan ilahi pusat, ini adalah dunianya sendiri. Singkatnya, orang-orang dan benda-benda di Qinghai akan berada di luar imajinasi Anda. Kata Wang Zicheng. Qin Fei Yang bertanya, Kalau begitu, Saudara Wang, apakah Anda pernah ke kota ilahi? Aku pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah ke sana. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan pergi dan melihatnya. Berbicara tentang ini, Wang Zicheng sedikit terkejut, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Kamu bukan dari kota ilahi, kan? Tidak, tapi aku tetap tinggal di kota ilahi. Qin Fei Yang mengangguk. Wang Zicheng tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata, Kalau begitu katakan padaku, apa yang menyenangkan di kota ilahi? Oke, mari kita bicara sambil berjalan. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya berbicara dan tertawa. Setelah melakukan perjalanan sekitar belasan mil, Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat alisnya, berhenti, dan melihat ke laut beberapa mil di depan. Di permukaan laut, ada lagi pulau kecil yang juga gundul. Dan di salah satu batu besar, puluhan sosok berdiri. Pemimpinnya adalah lelaki tua berkulit putih. Lelaki tua berambut putih itu memandangi laut di depannya sambil mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang lain juga memiliki ekspresi agak kesal di wajah mereka. Mereka menghadap ke kedalaman laut dan belum menemukan Qin Fei Yang dan Wang Zicheng. Melihat ini, Wang Zicheng juga berhenti, memandang pria tua berbaju putih dan yang lainnya dengan curiga, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah, Saudaraku, apakah kamu kenal mereka? Aku sudah bertemu mereka. Qin Fei Yang mengangguk. Wajahnya sedikit serius. Alasannya adalah karena perasaan krisis itu muncul lagi. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya, memandang Wang Zicheng, dan berkata, Saudara Wang, kita mungkin harus berpisah. Apa yang salah? Apakah mereka musuhmu? Wang Zicheng bertanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu sekarang, tapi saya merasa sangat tidak nyaman. Aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Lagipula, bukankah kamu masih memilikiku? Jangan takut, jika mereka benar-benar berani menyakitimu, aku akan membunuh mereka semua. Cahaya dingin melintas di mata Wang Zicheng, dan dia dengan paksa menyapuk Qin Fei Yang dan terbang menuju pulau tanpa menyembunyikan auranya. Itu tidak sederhana, jangan gegabuh. Ekspresi Qin Fei Yang berubah saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Namun, semuanya sudah terlambat. 997. Ketika dia melihat Qin Fei Yang, mata lelaki tua berpakaian putih itu memancarkan cahaya dingin, tapi dia menyembunyikannya dalam sekejap. Suara mendesing. Segera setelah, dia melayang ke udara dan terbang menuju Qin Fei Yang. Yang lain juga mengikuti di belakang lelaki tua berpakaian putih itu, dengan jejak niat membunuh tersembunyi di mata mereka. Situasinya tidak bagus. Gumam Qin Fei Yang. Perasaan krisis di hatinya semakin kuat. Akhirnya, kedua belah pihak bertemu. Orang tua berambut putih dan kelompoknya membentuk barisan, menghalangi di depan keduanya. Wang Zicheng mengerutkan kening, berhenti di udara, dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Pria tua berambut putih itu memandang Qin Fei Yang dengan curiga, lalu menatap Qin Fei Yang, dan tertawa, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini, sepertinya kita sudah ditakdirkan. Apakah begitu? Tapi kenapa aku merasa ini bukan takdir, tapi disengaja? Kata Qin Fei Yang. Pupil lelaki tua berambut putih itu sedikit menyusut, dan dia berkata dengan curiga, teman kecil, mengapa lelaki tua ini tidak mengerti maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti, atau kamu pura-pura bingung? Qin Fei Yang bertanya. Sekelompok orang di sekitar lelaki tua berambut putih itu saling memandang. Mendengarkan arti kata-kata ini, mungkinkah anak ini telah mengetahui niat membunuh mereka? Namun seharusnya tidak demikian. Sejak mereka bertemu dengan anak ini, mereka tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Orang tua berambut putih itu juga sangat terkejut. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda, katakan saja, siapa Anda? Wajah lelaki tua berambut putih itu muram. Haha. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, dan temperamennya berubah drastis. Ekspresi ramah di antara alisnya menghilang, dan dipenuhi aura pembunuh yang menakjubkan. Lusinan orang di sebelahnya juga mengubah penampilan mereka, dan aura mereka sangat ganas. Hati Qin Fei Yang tenggelam. Memang ada yang salah dengan orang-orang ini. Tiba-tiba, Orang tua berpakaian putih itu berhenti tertawa, dan memandang Qin Fei Yang, seperti yang diharapkan dari orang yang dihargai oleh kepala pagoda master, Anda dapat mendeteksinya dengan begitu cepat. Seseorang yang dihargai oleh ketua master pagoda. Wang Zicheng terkejut. Siapa yang mengira bahwa saudara lelaki yang baru ia temui ini memiliki latar belakang yang begitu hebat? Lelaki tua berbaju putih melanjutkan, tetapi lelaki tua ini sangat penasaran. Bagaimana sebenarnya Anda bisa mengetahuinya? Kamu bisa menyembunyikannya dari Tuan Mudahau dan yang lainnya karena mereka jarang bepergian keluar. Mereka tidak tahu betapa jahatnya orang. Tapi aku sudah menjelajahi dunia sejak aku masih muda. Apapun yang terjadi, aku telah bertemu dengan berbagai macam orang. Trik kecilmu itu tidak berarti apa-apa. Qin Fei Yang mencibir. Pria tua berkulit putih itu tertegun sejenak sebelum dia mengangguk dan tersenyum. Mereka berdua hidup seperti pangeran, jadi mereka tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku punya pertanyaan lain. Kemana kamu pergi sekarang? Qin Fei Yang berkata, ayo kembali ke pantai dan tanyakan tentang situasimu. Jadi begitu. Tidak heran kamu muncul di belakang kami. Saya harus mengakui bahwa Anda adalah pemuda yang sangat luar biasa. Jika bukan karena perintah dari atas, saya benar-benar tidak akan rela membunuh Anda. Pria tua berbaju putih itu berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, siapa orang-orang di atas? Apakah kamu yang menyergapku tadi malam? Tunggu sampai kamu masuk neraka. Seseorang akan memberitahumu jawabannya. Pria tua berkulit putih itu tersenyum dingin. Dia kemudian memandang Wang Zicheng dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Segera pergi. Wang Zicheng tersenyum main-main dan berkata, bagaimana jika saya tidak pergi? Kalau begitu kamu akan mati bersamanya. Menyerang. Pria tua berkulit putih itu dipenuhi dengan niat membunuh. Suara mendesing. Seketika. Lusinan orang di sekitarnya bergerak serempak, mengelilingi Qin Fei Yang dan Wang Zicheng di tengah. Wang Zicheng mengalihkan pandangannya ke orang-orang itu. Ada rasa jijik yang mendalam di matanya saat dia berkata, hanya dengan sedikit dari kalian. Baginya, menghancurkan sekelompok master tempur tidak berbeda dengan menghancurkan sekelompok semut. Bang. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, aura puluhan orang itu tiba-tiba meletus. Aura seorang master tempur dengan cepat melonjak hingga menjadi seorang sage tempur dan tidak berhenti di situ. Satu bintang. Bintang lima. Bintang tujuh. Bintang delapan. Pada akhirnya, aura semua orang benar-benar berhenti di kombat sage bintang sembilan. Ini. Wang Zicheng tercengang. Satu. Dua. Tiga. Sebenarnya ada total 35 petapa tempur. Qin Fei Yang juga tercengang. Dia sudah mengira bahwa orang-orang ini menyembunyikan kultifasi mereka, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka semua adalah petapa tempur bintang sembilan. Kalau begitu, bukankah lelaki tua berambut putih itu akan menjadi lebih kuat? Setelah Wang Zicheng sadar kembali, ekspresinya sangat jelek. Dia berkata dengan kaget dan marah, Saudaraku, kamu tidak memberitahuku ini. Sebelumnya, saya tidak mengetahui kultifasi mereka yang sebenarnya, tetapi saya memperingatkan Anda untuk tidak meremehkan mereka. Andalah yang tidak mendengarkan. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Wang Zicheng juga sangat menyesal. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Ledakan. Tiba-tiba, dia berbalik dan meninju dua pria kekar di belakangnya. Aura pertarungannya melonjak dan mengguncang langit. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa orang-orang ini tidak bereaksi untuk mengambil inisiatif melancarkan serangan dan dengan cepat menciptakan celah. Tapi yang jelas, dia telah meremehkan orang-orang ini. Orang tua berbaju putih itu melambaikan tangannya dan berteriak, jangan biarkan siapapun hidup. 35 orang di sekitar Qin Fei Yang dan Wang Zicheng sebenarnya menyerang dalam sekejap. Gemuruh. Menabrak. Retakan. Garis-garis aura pertempuran melonjak dan meraum di langit, mengelilingi Qin Fei Yang dan Wang Zicheng. Laut yang tenang tiba-tiba runtuh dan ombak putih melonjak ke langit. Pulau di bawahnya langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Oh, tidak. Ekspresi Wang Zicheng berubah drastis. Jika hanya ada satu atau dua petapa tempur bintang sembilan, dia yakin bahwa dia bisa membunuh jalan keluarnya. Tetapi jika 35 petapa tempur bintang sembilan menyerang bersama-sama, dia mungkin tidak akan mampu bertahan, apalagi membunuh jalan keluarnya. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada cara untuk mundur. Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah satu lawan satu denganku. Pria seperti apa kamu yang menggangguku dengan angka. Wang Zicheng berteriak. Satu-satu. Lelaki tua berkulit putih itu memandangnya dengan ejekan. Tampaknya, dia mengejek Wang Zicheng karena terlalu naif. Sial, sepertinya aku hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawaku. Wang Zicheng melihat provokasinya tidak berhasil. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan aura destruktif menyebar dari tubuhnya. Aura ini. Tatapan Qin Fei yang bergetar. Ini adalah awal dari penghancuran tubuh fisiknya. Melihat ini. Jejak kepanikan muncul di wajah 35 orang suci pertempuran bintang sembilan. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Karena penghancuran diri dari kombat sage bintang sembilan sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Beberapa dari mereka bahkan mundur ketakutan. Tidak ada yang diizinkan mundur. Saya tidak percaya dia benar-benar berani menghancurkan tubuhnya sendiri. Tapi saat ini. Orang tua berkulit putih itu berteriak dengan dingin. Tua, kenapa kamu tidak pergi dan mencari tahu siapa aku? Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani aku lakukan. Wang Zicheng mencibir dan tidak berniat berhenti. Aura destruktif di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dia benar-benar berani menghancurkan dirinya sendiri. Orang tua berkulit putih itu terkejut. Wang Zicheng berkata, Karena kalian banyak sekali dan kami tidak bisa melarikan diri, sebaiknya kami mati bersama kalian. Brengsek. Dia sepertinya tidak sedang bercanda. Mundur cepat. Salah satu pria kekar itu berteriak dan mundur tanpa ragu-ragu. Begitu pria kekar itu melarikan diri, yang lain tidak bisa lagi mengendalikan rasa takut di hati mereka. Mereka berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Pria tua bermata putih itu menjadi gelap dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu bukanlah aura seorang suci, tapi aura seorang kaisar. Suasana hati Qin Feiyang dan Wang Zicheng langsung turun ke bawah. Benda tua ini memang menyembunyikan kekuatannya. Kamu ingin menghancurkan diri sendiri di depanku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Orang tua berkulit putih itu tertawa dingin. Aura kaisar seperti air terjun, langsung memenjarakan Qin Feiyang dan Wang Zicheng di dalam kehampaan. Penghancuran diri Wang Zicheng juga dihentikan secara paksa. Saudaraku, cepat pikirkan caranya. Wang Zicheng berteriak. Seperti yang dikatakan lelaki tua berkulit putih itu, dia tidak berani menghancurkan dirinya sendiri. Lagi pula, siapa yang rela mati kecuali mereka benar-benar menemui jalan buntu. Dia melakukan ini semata-mata untuk menakut-nakuti orang-orang ini dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa makhluk tua ini sebenarnya adalah kaisar tempur. Bukan tidak mungkin menghentikan penghancuran diri terhadap tubuh fisik. Selama ada kekuatan yang luar biasa, seperti lelaki tua berkulit putih yang menggunakan aura kaisar untuk memenjarakan Wang Zicheng, dia bisa dengan paksa menghentikannya. Mata Qin Feiyang berkedip, dia mengertakkan gigi dan mengirimkan suaranya, temukan cara untuk mematahkan pengekangan aura kaisar. Aku akan membawamu pergi. Oke, istirahatlah untukku. Wang Zicheng menganggup dan meraung histeris. Auranya membubung ke langit. Ledakan. Saat berikutnya, dia benar-benar menerobos aura kaisar yang memenjarakan mereka berdua. Bagaimana ini mungkin? Pria tua bermata putih itu gemetar. Itu hanyalah hayalan bagi seorang saint tempur untuk menerobos aura kaisar. Qin Feiyang juga sangat terkejut. Meskipun Wang Zicheng adalah seorang saint tempur bintang sembilan dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar tempur, ada kesenjangan yang tidak dapat diseberangi antara saint tempur dan kaisar tempur. Bagaimana orang ini melakukannya? Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Tahan oh ramu. Qin Feiyang buru-buru berkata kepada Wang Zicheng, lalu meraih pergelangan tangan Wang Zicheng. Saat berikutnya, keduanya menghilang ke udara tipis dari pandangan lelaki tua berkulit putih itu. Apa? Pria tua berbaju putih mengamati kehampaan dengan heran. Para orang suci tempur bintang sembilan itu juga tercengang. Mereka berada tepat di depan mereka beberapa saat yang lalu. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menghilang? Apakah itu sebuah trik sulap? Saudaraku, apa yang terjadi? Wang Zicheng juga tercengang. Ini karena mereka tidak bergerak sama sekali dari awal hingga akhir. Mereka masih berdiri di depan lelaki tua berbaju putih itu. Namun, lelaki tua berkulit putih dan kelompoknya benar-benar memperlakukan mereka seperti udara. Ini terlalu aneh, bukan? Ini adalah seni tempur yang dapat membuat seseorang menjadi tidak terlihat. Selama kita menahan aura kita dan tidak mengeluarkan suara, meskipun kita muncul di hadapan mereka, mereka tidak akan bisa melihat kita. Qin Fei yang tersenyum dan mengirimkan suaranya. Itu benar. Ini adalah seni penyembunyian. Seni penyembunyian tidak hanya bisa membuat penggunanya tidak terlihat, tapi juga bisa membuat orang dan benda di sekitarnya juga tidak terlihat. Ini adalah bagian paling kuat dari seni penyembunyian. Namun, prasyaratnya adalah tidak boleh ada kontak dengan pengguna. Ini berarti jika mereka ingin menjadi tidak terlihat bersama Qin Fei yang, mereka harus menangkap Qin Fei yang. Sial, apakah ada seni tempur di dunia ini? Ketika Wang Zicheng mendengar ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Itu terlalu tidak nyata. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengajakmu mencobanya. Qin Fei yang tersenyum tipis dan membawa Wang Zicheng ke pria tua berkulit putih. Jarak mereka hanya setengah meter satu sama lain. Wang Zicheng melirik Qin Fei yang dan mengangkat tangannya yang lain dengan ragu-ragu. Dia melambaikannya di depan lelaki tua berkulit putih itu. Melihat lelaki tua berbaju putih itu tidak bereaksi sama sekali, dia berkata dengan heran, benar-benar berhasil. Kemudian, dia mentransmisikan suaranya dan bertanya, apakah ada batas waktu untuk seni penyembunyianmu? Atau ada kekurangan lainnya? Ya, itu hanya bisa dipertahankan selama satu jam. Itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Kalau kekurangannya, saya baru menggunakannya dua kali. Saya belum menemukannya. Qin Fei yang berkata pada dirinya sendiri. Ini juga sangat menantang surga. Seru Wang Zicheng. Bagi orang-orang di level mereka, mereka dapat melakukan banyak hal dalam satu jam. Qin Fei yang melirik kelompok orang suci tempur bintang sembilan. Matanya berkilat dan dia mengirimkan suaranya, bagaimana? Apakah kamu punya ide? Ide-ide. Wang Zicheng tercengang. Mengikuti tatapan Qin Fei yang, sudut mulutnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman jahat, dan berkata, kesempatan yang bagus, tentu saja saya punya ide. 998. Kemana perginya mereka? Tidak mungkin mereka menghilang dari muka bumi. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat. Sekelompok orang mengamati kehampaan, mata mereka penuh kebingungan. Pria tua berkulit putih itu juga mengamati sekeliling, tidak melewatkan satupun bagian dari kehampaan. Bang! Ah! Tiba-tiba, aura mengerikan muncul. Mengikuti dengan cermat. Jeritan melengking bergema di langit di atas laut. Sesaat setelah teriakan itu, auranya menghilang dalam sekejap. Pria tua berambut putih dan yang lainnya mendengar teriakan itu dan segera menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria parubaya jatuh ke laut di bawah. Ada lubang berdarah seukuran ibu jari di antara alis pria parubaya itu. Itu ditembus dari depan ke belakang dan darah muncrat seperti air mancur. Bagaimana ini mungkin? Sekelompok orang menjadi pucat karena ketakutan. Pria parubaya adalah rekan mereka. Dia berada di tengah-tengah kelompok, tapi tidak ada yang melihat bagaimana dia meninggal. Itu pasti mereka. Di mana mereka bersembunyi. Keluarlah dengan cepat. Jangan bersembunyi. Selain marah, sekelompok orang juga sangat panik. Mereka tidak dapat melihat pihak lain dan tidak dapat melawan. Bang! Ah! Tiba-tiba, aura menakutkan itu muncul kembali. Situasi sebelumnya terjadi lagi. Pria parubaya lainnya memercikkan darah ke langit dan dengan cepat jatuh ke laut, ditelan laut. B. Asteris jingan. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan bertarunglah secara adil. Pria seperti apa kamu jika kamu bersembunyi dan membuat rencana? Pria tua berambut putih itu mengertakkan gigi. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, dua orang suci pertempuran bintang sembilan telah tumbang. Kehilangan seperti itu sungguh menyayat hati. Sebelumnya, saat aku memintamu untuk bertarung satu lawan satu denganku, kamu tidak mau. Sekarang kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, kamu ingin aku keluar dan bertarung secara adil denganmu. Apakah menurutmu itu mungkin? Suara mengejek Wang Zicheng bergema di kehampaan. Mati. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan dingin. Dia melambaikan tangannya yang besar dan aura pertarungannya seperti seekor naga, mengaum ke arah suara itu. Namun pada akhirnya tidak ada reaksi. Sebaliknya, salah satu temannya terbunuh. Kepalanya ditembus dan dia mati di tempat. 32 orang suci pertempuran yang tersisa benar-benar panik dan hati mereka diliputi rasa takut. Pihak lain bersembunyi di kegelapan dan tidak ada cara untuk melindungi mereka. Apalagi setelah menyerang, mereka langsung menyembunyikan auranya. Mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi lokasi keduanya. Jika ini terus berlanjut, mereka akan musnah. Ah. Setelah teriakan yang menyakitkan, sein pertempuran bintang sembilan yang keempat terbunuh. Aku tidak tahan lagi. Lari. Seorang pria parubaya yang kurus tidak dapat lagi menahan penyiksaan. Dia berbalik dan melarikan diri dengan panik. Namun, begitu dia melangkah maju, niat membunuh muncul kembali. Aliran kipertempuran muncul dari udara tipis dan melesat ke tengah dahi pria parubaya itu. Darah langsung mewarnai langit menjadi merah. Pria parubaya itu meninggal dalam keputus asaan. Bajingan, aku akan menghancurkan kalian semua. Pria tua berambut putih itu meraung. Kaisar pertempuran yang bermartabat hanya bisa menyaksikan bawahannya dibunuh satu per satu. Keluhan seperti ini, ketidakberdayaan seperti ini, membuatnya menjadi gila. Ledakan. Aura kaisar yang mengguncang dunia meraung ke segala arah. Ruang dalam radius belasan mil mulai berputar dan berubah dengan hebat. Di laut di bawahnya, ombak besar setinggi ratusan kaki muncul, menutupi langit dan matahari. Tiba-tiba, Qin Fei Yang dan Wang Zicheng muncul di kehampaan beberapa mil jauhnya, tampak agak menyedihkan. Wajahnya pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Seni penyembunyian sebenarnya dipatahkan dengan paksa. Qin Fei Yang sulit mempercayainya. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena lelaki tua berambut putih itu sudah menemukannya. Dan seperti binatang buas yang marah, dia menyerang dengan gila-gilaan. Mundur. Murid Wang Zicheng berkontraksi. Dia meraikin Fei Yang dan bergegas ke laut di bawah dengan suara gedebuk. Kejar mereka. Orang tua berambut putih itu meraung dan memimpin untuk mengejar ke laut. Apakah kamu melihat itu? Namun, 31 biksu pertempuran bintang sembilan yang tersisa tidak segera mengejar mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Saya melihatnya. Darah di sudut mulut leluhurmu berwarna emas keunguan. Darah keunguan emas, apakah ada warna seperti itu di dunia? Monster macam apa dia? Mungkinkah dia monster? Itu mungkin saja. Dikatakan bahwa beberapa binatang buas, setelah dibudidayakan sampai batas tertentu, dapat berubah menjadi bentuk manusia. Jangan pikirkan itu, kejar mereka. Dalam sekejap, semua orang bergegas ke laut, menimbulkan gelombang besar. Di laut, Qin Feiyang dan Wang Zicheng bergegas menuju dasar laut tanpa menoleh ke belakang. Tekanan air melonjak dari segala arah. Wang Zicheng berkata dengan cemas, Saudaraku, cepat coba, apakah kamu masih bisa mengaktifkan teknik tembus pandang itu? Qin Feiyang segera mengaktifkan seni penyembunyian, tapi tidak ada gunanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini merepotkan. Mata Wang Zicheng menjadi gelap. Orang tua berjubah putih itu adalah seorang kaisar perang, dan kecepatannya jauh melebihi kecepatan mereka. Jika mereka tidak memikirkan cara, mereka pasti akan mendapat masalah. Wajah Qin Feiyang juga sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa seni penyembunyian akan dirusak oleh kekuatan kaisar. Tampaknya seni pertempuran ini tidak terkalahkan. Ada batasannya. Mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri hari ini. Tiba-tiba, suara pembunuh lelaki tua berambut putih itu memasuki telinga mereka. Keduanya berbalik dan ekspresi mereka berubah. Orang tua berambut putih sudah menyusul. Dia mungkin hanya berjarak sekitar 100 kaki jauhnya. Jangan takut. Tekanan air di laut dalam sangat tinggi. Itu akan membatasi kecepatannya, dan saya memiliki mutiara penghindaran air. Wang Zicheng membalik tangannya dan tetesan air jernih muncul, memancarkan kilau kabur. Begitu mutiara penghindaran air muncul, tekanan air di sekitarnya segera menghilang. Keduanya langsung melaju dengan selisih yang besar. Di laut dalam ini, bahkan seorang kaisar perang pun akan kesulitan melakukan apapun tanpa mutiara penghindaran air. Lagi pula, kami bahkan membunuh empat orang suci perang bintang sembilan. Itu bukan kerugian. Wang Zicheng tersenyum bangga. Ada sedikit senyuman di wajah Kin Feiyang. Namun, di saat berikutnya, senyuman di wajah mereka membeku. Karena mereka merasakan aura lelaki tua berambut putih itu bukan saja tidak menjauh, melainkan semakin mendekat. Astaga! Keduanya berbalik karena terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka melihat lelaki tua berambut putih itu juga memegang mutiara bening di tangannya. Jika itu bukan mutiara penghindaran air, lalu apakah itu? Mereka bahkan menyiapkan mutiara penghindaran air terlebih dahulu. Sepertinya kali ini mereka bertekad untuk membunuhku. Mata Kin Feiyang kabur. Wang Zicheng berkata dengan marah, saudaraku, siapa sebenarnya yang membuatmu tersinggung? Kin Feiyang berkata, saya masih belum dapat memastikan identitas mereka. Selain itu, meskipun saya memberitahu Anda, Anda mungkin tidak mengetahuinya. Baiklah. Meski memusingkan, siapa yang memintaku memiliki saudara sepertimu? Wang Zicheng tersenyum tak berdaya, menatap lelaki tua berjubah putih di belakangnya, dan berkata, sepertinya jika kita ingin bertahan hari ini, kita harus menunjukkan kartu truf kita. Hmm. Kin Feiyang terkejut. Perbedaan kecepatan antara Santo Perang Bintang Sembilan dan Kaisar Perang lebih dari satu atau dua kali lipat. Bahkan seni pertarungan yang sempurna pun tidak akan mampu menutupi perbedaan ini. Tapi orang ini sebenarnya sangat percaya diri. Wang Zicheng berkata, pegang bahuku. Kin Feiyang tertegun, lalu mengikuti kata-katanya dan dengan kuat meraih bahu Wang Zicheng. Berikutnya. Wajah Wang Zicheng serius, tangannya diletakkan di depan dadanya, dan berteriak, dengan darah sebagai rencananya, dengan kehidupan sebagai panduan, sesuai perintah hukum, pergilah. Kin Feiyang menatapnya dengan bingung. Kenapa dia tiba-tiba merasa orang ini seperti penipu? Segera setelah. Dia memandang lelaki tua berjubah putih di belakangnya. Itu tidak benar. Kecepatannya masih sama seperti sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Dia memandang Wang Zicheng dengan aneh. Ini. Aku sudah lama tidak menggunakan jurus ini. Sepertinya posturnya salah. Ayo kita lakukan lagi. Wang Zicheng tertawa malu. Posturnya salah. Wajah Kin Feiyang berkedut. Ini pertama kalinya dia mendengar bahwa untuk menggunakan seni pertarungan tertentu, seseorang memerlukan postur yang benar. Wang Zicheng melirik Kin Feiyang dengan canggung, lalu mengangkat tangan kanannya dan mengulurkannya ke depan. Tangan kirinya diletakkan di depan dadanya. Postur seperti apa ini? Kin Feiyang menatapnya dengan tatapan kosong. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan postur ini. Seolah-olah Ultraman sedang melawan monster. Agak lucu. Jangan menahannya. Jika kamu ingin tertawa, tertawalah. Wang Zicheng mendengus dingin. Ekspresinya yang lucu juga membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Batuk. Kin Feiyang terbatuk-batuk, menahan tawanya, dan mendesak, jangan berlama-lama, cepatlah. Huh. Wang Zicheng mendengus dingin, dan meneriakkan, dengan darah sebagai rencananya, dengan kehidupan sebagai panduan, sesuai perintah hukum, Pergilah. Segera setelah dia selesai berbicara. Kabut berdarah tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Kecepatan keduanya melonjak seperti sambaran petir, bergerak dengan gila-gilaan di laut. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan lelaki tua berambut putih itu. Sangat cepat. Kin Feiyang tercengang. Pada saat ini, kecepatan mereka pasti lebih cepat dari battle art yang sempurna. Itu bahkan memberi orang ilusi bahwa mereka sedang berteleportasi. Pria tua berambut putih dan kelompok orang suci pertempuran bintang sembilan di belakangnya juga tercengang. Apa-apaan? Kecepatan ini terlalu tidak normal, bukan? Ketika mereka sadar, keduanya telah menghilang tanpa jejak. Apa yang harus kita lakukan? Kelompok orang suci pertempuran bintang sembilan saling memandang, agak bingung. Akhirnya, mereka memandang lelaki tua berjubah putih itu. Pergi ke laut pedalaman. Targetnya adalah api alkimia. Selama kita pergi ke laut pedalaman dulu, cepat atau lambat kita akan melihatnya. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan muram. Itu masuk akal. Kelompok itu mengangguk. Salah satu dari mereka tiba-tiba memandang lelaki tua berambut putih itu dan bertanya, momo-momong, apakah kamu melihat darah di sudut mulut leluhurmu berwarna emas keunguan? Hem. Emas keunguan. Orang tua berambut putih itu bingung. Karena dia terlalu marah saat itu, dia tidak menyadarinya. 31 orang suci pertempuran bintang sembilan mengangguk. Orang tua berjubah putih itu mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin, bagaimana bisa ada darah seperti itu di dunia ini. Anda pasti salah lihat. Apakah kita benar-benar salah melihat? Sekelompok orang mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Wang Zicheng masih melakukan perjalanan melalui laut bersama Kinfei Yang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekitar 50 napas kemudian. Tiba-tiba, Wang Zicheng berhenti dan melihat ke belakang. Melihat lelaki tua berjubah putih itu tidak mengikuti, dia menghela nafas lega. Kabut darah di tubuhnya juga menghilang. Tapi saat Wang Zicheng berbalik, Kinfei Yang tampak seperti baru saja melihat hantu. Wajahnya penuh ketakutan. Saat ini, wajah Wang Zicheng penuh kerutan, seperti orang tua berusia 60-an atau 70-an. Lebih-lebih lagi, tubuh aslinya yang kuat sepertinya telah dilubangi. Dia kurus seperti batang korek api dan pelipisnya dipenuhi rambut putih. Bukankah itu sudah tua? Apa yang perlu dilihat? Wang Zicheng tidak peduli sama sekali, seolah itu adalah hal yang sangat normal. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, lalu terus terbang ke depan. Namun kecepatannya tidak secepat sebelumnya. Itu adalah kecepatan biasanya, atau bahkan lebih lambat, seolah-olah dia sangat lemah sekarang. Apa yang sedang terjadi? 9-9-9 Wang Zicheng berkata dengan tidak sabar, apakah itu tidak cukup untuk mengajakmu keluar? Mengapa kamu meminta begitu banyak? Baiklah, anggap saja aku tidak bertanya. Kata Kinfei Yang. Sepertinya ini harus menjadi rahasia di hati Wang Zicheng. Sebenarnya, bukannya aku tidak bisa mengatakannya. Sesaat kemudian, Wang Zicheng tiba-tiba berkata, Kinfei Yang memutar matanya. Sebelumnya, dia tidak mengatakan apapun saat bertanya. Sekarang, dia mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Mengapa orang ini berubah-ubah? Wang Zicheng berkata, ini adalah teknik terlarang. Teknik terlarang. Kinfei Yang terkejut. Ya, teknik terlarang tidak sebanding dengan seni pertarungan. Seni pertarungan bisa digunakan sesuka hati tanpa batasan apapun, tapi teknik terlarang hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Karena menggunakan teknik terlarang akan menyebabkan cedera yang tidak terhapuskan pada penggunanya, yang disebut efek samping. Dan teknik terlarang yang aku gunakan sebelumnya menggunakan darahku sebagai rencana, hidupku sebagai panduan, sebagai imbalan karena melampaui batas kecepatanku sendiri. Dengan kata lain, untuk menggunakan teknik terlarang ini, aku harus menggunakan kidarah dan umurku sebagai harga. Wang Zicheng menjelaskan. Jadi seperti itu. Kinfei Yang tiba-tiba menyadari, tidak heran orang ini sudah begitu tua sekarang, dan bertanya, lalu berapa lama teknik terlarangmu ini bisa bertahan? Seratus napas. Setelah melebihi seratus napas, kecuali ada pil dewa tiada taraf yang dapat memperpanjang hidup seseorang, seseorang pasti akan mati. Kata Wang Zicheng. Kinfei Yang diam-diam terdiam. Meskipun teknik terlarang Wang Zicheng dapat ditukar dengan kecepatan yang tak tertandingi, harganya terlalu mahal. Aku ingat dari awal sampai akhir, kamu bertahan sekitar lima puluh napas. Itu berarti, kamu hanya memiliki setengah dari kekuatan hidup dan kidarahmu yang tersisa. Kinfei Yang berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Aku akan menerobos menjadi raja perang, dan umurku akan meningkat secara eksponensial. Mengorbankan sedikit ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Wang Zicheng tersenyum percaya diri, tanpa rasa khawatir sedikitpun. Sebaliknya, sepertinya Kinfei Yang terlalu khawatir. Hati Kinfei Yang bergetar. Dia tidak mengetahui usia sebenarnya Wang Zicheng, namun menurutnya usianya hampir sama dengan Tuan Mudahau. Tampaknya Kinfei ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tiba-tiba, dia memikirkan masalah lain. Sebelumnya, bagaimana Wang Zicheng bisa menembus tekanan kaisar pria tua berjubah putih itu? Menurut apa yang dia ketahui, hanya dengan membuka pintu potensi barulah seseorang dapat menembus tekanan yang melampaui kultifasinya. Dengan kata lain, kemungkinan besar Wang Zicheng juga telah membuka pintu potensi. Dia melihat punggung Wang Zicheng dan matanya berkedip. Saat ini, dia benar-benar ingin segera merobek pakaian Wang Zicheng. Tapi pada akhirnya, dia menekan dorongan ini. Itu karena melakukan hal itu pasti akan menimbulkan ketidaksenangan Wang Zicheng. Pada saat itu, Wang Zicheng mungkin akan berubah menjadi bermusuhan. Saudaraku, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Bukankah kamu harus memberitahuku siapa dirimu? Wang Zicheng tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, saya tidak akan menyembunyikannya dari saudara Wang. Sebenarnya, saya adalah murid langsung dari kepala Master Pagoda. Apa? Kamu sangat lemah, namun kamu bisa menjadi murid pribadinya. Pandangan ke depan seperti apa yang dia miliki. Wang Zicheng tercengang. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Ya, dibandingkan Wang Zicheng, kekuatannya memang jauh lebih lemah. Tapi tidak perlu terlalu terang-terangan tentang hal itu, bukan? Lebih-lebih lagi. Berapa umur Wang Zicheng dibandingkan dia? Jika dia setua Wang Zicheng, dia memiliki keyakinan penuh bahwa kekuatannya pasti akan lebih kuat dari Wang Zicheng. Hei hei. Saya orang yang jujur. Jangan pedulikan saya. Wang Zicheng tertawa nakal. Kamu tidak memiliki ketulusan sedikitpun dalam meminta maaf. Kinfei Yang memutar matanya. Tapi sekali lagi, karena ketua pagoda master menerimamu sebagai muridnya, aku yakin kamu pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Bagaimana? Coba aku lihat. Wang Zicheng memandangnya dengan provokatif. Tidak tertarik. Kinfei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Wang Zicheng menggoda, jangan malu-malu. Aku bukan orang mesum. Lagi pula, aku tidak tertarik pada laki-laki. Jangan melangkah terlalu jauh. Pembuluh darah Kinfei Yang menyembul. Oke, oke, oke. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Tapi kamu benar-benar membosankan. Saya kira Anda bahkan tidak dapat menemukan seorang wanita karena eki Anda terlalu rendah. Wang Zicheng memandangnya dengan jijik dan kemudian terbang menuju permukaan laut. Maaf mengecewakanmu. Cukup banyak wanita yang menyukaiku. Dan aku sudah punya tunangan. Apakah kamu punya? Kinfei Yang mengikutinya dengan tidak tergesa-gesa dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Kamu punya tunangan? Wang Zicheng menatapnya dengan kaget dan kemudian tertawa. Kalau begitu, menurutku itu pasti dinosaurus besar. Kalau tidak, mengapa dia menyukaimu? Dinosaurus besar. Kinfei Yang tersenyum main-main. Jika Wang Yuer mendengar ini, Wang Zicheng mungkin harus telanjang lagi. Aduh. Di langit di atas wilayah laut tertentu, Wang Yuer yang sedang berlari kencang tiba-tiba bersin. Dia mengusap hidungnya dan mengerutkan alisnya yang indah. Kenapa aku tiba-tiba bersin? Apakah ada yang memarahiku? Pasti begitu. Dan itu pasti si brengsek itu, leluhurmu. Tapi kemana perginya bajingan kecil itu? Dia belum kembali. Titik. Setengah jam berlalu. Kinfei Yang dan Wang Zicheng bergegas keluar dari laut dan berdiri di langit di atas wilayah laut, memandang ke depan. Sesaat kemudian, Wang Zicheng mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei Yang, masih setengah hari perjalanan ke laut pedalaman. Haruskah kita segera kesana atau mencari tempat untuk istirahat dulu? Kinfei Yang berkata, dalam kondisimu saat ini, lebih baik kamu istirahat dulu. Oke. Aku ingat ada sebuah pulau di barat laut. Tidak jauh dari sini. Ayo kita kesana untuk istirahat. Kata Wang Zicheng. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Suara mendesing. Segera setelah. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju barat laut seperti kilat. Sekitar satu jam berlalu. Sebuah pulau akhirnya terlihat. Pulau ini berbeda dengan pulau-pulau yang pernah mereka lihat sebelumnya. Lebarnya lebih dari 10 mil, seperti benua kecil yang mengapung di laut. Dan melihatnya, seluruh pulau ditutupi dengan lapisan vegetasi hijau, dan samar-samar mereka bisa merasakan aura binatang buas. Dan saat mereka semakin dekat, aura binatang itu menjadi lebih jelas. Bahkan Kinfei Yang merasakan aura beberapa binatang suci. Dia tidak bisa tidak waspada. Jangan khawatir, saya sudah beberapa kali ke pulau ini. Tidak ada binatang buas yang bisa mengancam kita. Tidak. Tepatnya, tidak ada binatang buas yang bisa mengancamku. Wang Zicheng berkata dengan bangga. Implikasinya adalah jika Kinfei Yang memasuki pulau itu sendirian, kemungkinan besar akan terjadi bencana. Kinfei Yang meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Puluhan napas kemudian. Keduanya memasuki pulau dan mendarat di puncak gunung setinggi 5 hingga 600 kaki di tengah pulau. Di puncak gunung, terdapat ilalang di mana-mana, namun tidak ada pepohonan yang lebat. Bidang penglihatannya sangat terbuka, dan mereka dapat mengamati situasi seluruh pulau. Namun, di atas batu di tepi tebing, ada seekor elang hitam. Tubuhnya sangat besar, panjangnya lebih dari 10 meter. Ia menatap Kinfei Yang dan Wang Zicheng, dan mata elangnya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Binatang suci. Murid Kinfei Yang menyusut. Aura yang dipancarkan elang bahkan membuatnya takut. Jangan takut, kita semua adalah teman lama. Wang Zicheng tersenyum, melambai ke arah elang, dan berteriak dengan antusias, kacang kecil, sudah lama tidak bertemu. Kicauan. Elang itu tiba-tiba melonjak, dan hembusan angin bertiup. Kinfei Yang berpikir bahwa ia telah menjadi ganas, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan mengepakkan sayapnya dan menghilang ke aliran gunung di bawah dengan teriakan yang keras dan jelas. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dan dalam tangisan elang, Kinfei Yang sepertinya mendengar sedikit ketakutan. Wang Zicheng berteriak, Hei, 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 kenapa kamu lari? Aku tidak berencana menghajarmu kali ini. Kinfei Yang tertegun dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Pertama kali saya datang, saya diserang secara diam-diam olehnya, dan sebagai hasilnya, saya memukulnya dengan baik. Beberapa kali berikutnya saya datang, saya akan mencarinya dulu. Dia mungkin takut padaku dan lari saat melihatku. Sebenarnya aku bukan orang jahat. Selama tidak memprovokasiku, itu bisa dibicarakan. Wang Zicheng berkata tanpa daya. Kinfei Yang terdiam. Dia bisa saja membunuh elang itu secara langsung, tetapi dia tidak melakukannya, dan setiap kali dia datang, dia akan berlari untuk menghajarnya. Di mata elang, orang ini bahkan lebih menakutkan daripada orang jahat. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar mengeluarkan suara. Hati Kinfei Yang tergerak, dan dia memandang Wang Zicheng dan berkata, kamu istirahat dulu, aku akan jalan-jalan. Apa yang bisa dilakukan untuk berjalan-jalan? Wang Zicheng curiga. Tapi Kinfei Yang tidak menjawab. Dia berbalik dan terbang menuju aliran gunung di bawah. Aku sudah cukup misterius, tapi orang ini bahkan lebih misterius dariku. Sepertinya kalau aku punya waktu, aku harus memeriksanya. Wang Zicheng bergumam, melihat punggung Kinfei Yang, matanya berkedip dengan warna yang tidak bisa dijelaskan. Titik. Aliran gunung. Di sebelah sungai. Kinfei Yang mengeluarkan kristal gambar. Bayangan Guo Yang dengan cepat mengembun. Kinfei Yang bertanya, apakah kamu menemukannya? Guo Yang menganggup dan berkata, memang ada seseorang yang meninggalkan sukunya kemarin pagi. Siapa? Kata Kinfei Yang. Salah satu ajudan pemimpin yang dipercaya bernama Guo Xiangzong, dan dia memiliki tingkat kultifasi Kaisar Perang Bintang 1. Selain itu, saya juga mendengar bahwa ada lusinan orang suci Perang Bintang 9 yang pergi bersama Guo Xiangzong, tetapi saya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya. Kata Guo Yang. Guo Xiangzong. Gumam Kinfei Yang. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan bayangan lelaki tua berambut putih itu memadat. Dia bertanya, apakah itu dia? Tidak. Guo Yang memandang pria tua berbaju putih itu dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan berkata, saya mengerti, terus pantau pemimpin Anda. Jika ada berita, segera laporkan kepada saya. Ya. Guo Yang dengan hormat menjawab dan mematikan kristal gambar. Kinfei Yang melambaikan tangannya lagi, menghilangkan gambaran lelaki tua berambut putih itu. Kemudian, dia menyimpan gambar kristal itu dan menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiba-tiba, seringai muncul di wajahnya. Dia pada dasarnya yakin bahwa lelaki tua berambut putih itu adalah Guo Xiangzong. Adapun perbedaan penampilan, pasti karena Guo Xiangzong sengaja mengubah penampilannya. Lagi pula, dia sekarang adalah murid langsung dari ketua Master Pagoda. Dan membunuh murid langsung dari kepala Pagoda Master bukanlah masalah kecil. Jika pembunuhan itu gagal, Suku Kilin akan membayar mahal. Suku Kilin. Ayo kita naik ke ledai dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Kinfei Yang berbisik, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia bersiap untuk terbang menuju puncak gunung. Tapi saat ini, seribu. Perasaan krisis yang fatal segera muncul di hati Kinfei Yang. Astaga. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan pantom steps dan dengan cepat menghindar ke samping. Saat berikutnya, bayangan hitam itu melintas melewati tempat dia sebelumnya berdiri dengan kecepatan kilat. Siapa ini? Kinfei Yang berteriak dengan marah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Karena jika dia terlambat satu detik, tidak, terlambat setengah detik. Jika dia terlambat setengah detik, bayangan hitam pasti akan melewati tubuhnya dan dia pasti akan kehilangan nyawanya. Namun, saat dia melihat wajah bayangan hitam itu dengan jelas, dia tercengang. Itu adalah seekor elang. Tubuhnya hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, dan matanya bersinar tajam. Adapun elang ini, sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Benar. Dia ingat. Pria kecil di depannya ini adalah elang yang sebelumnya ditakuti oleh Wang Zicheng di puncak gunung. Hanya karena tubuhnya telah menyusut sehingga dia tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Mengapa kamu diam-diam menyerangku? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Aku tidak bisa membunuhnya, jadi tentu saja aku hanya bisa membunuhmu untuk melampiaskan amarahku. Elang itu tersenyum sinis. Aura sucinya tiba-tiba meletus dan dia menerkam ke arah Qin Fei Yang lagi. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang. Namun di saat berikutnya, dia mengerti. Ternyata elang ini ingin membunuh Wang Zicheng, namun mengaku tidak memiliki kemampuan, sehingga berencana membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Dia mengukur elang itu dengan serius dan dengan cepat menyimpulkan tingkat budidayanya. Itu adalah battle Saint bintang 4. Jika kamu ingin melampiaskan amarahmu, kamu harus menemukan orang yang tepat. Kamu mendekati kematian dengan datang mencariku. Niat membunuh melintas di mata Qin Fei Yang. Dia langsung bergegas ke depan dan membanting telapak tangannya ke udara. Cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya. Kembalikan formula. Kicauan. Sambil meratap, Falcon dikirim terbang di tempat. Tubuhnya pecah saat darah mengotori langit. Sangat kuat. Pupil elang berkontraksi. Ia berpikir bahwa ia bisa dengan mudah membunuh battle Saint bintang 1, namun ia tidak menyangka hal itu akan begitu menakutkan. Suara mendesing. Itu ketakutan. Menggunakan dampak dari return formula, ia berbalik dan mulai melarikan diri. Saya tidak berbelas kasihan seperti Wang Zicheng. Qin Fei Yang tersenyum dingin sambil menggunakan pantom steps untuk mengejarnya dengan cepat. Entah itu manusia atau binatang, selama mereka berani berkomplot melawannya, dia tidak akan melepaskan mereka. Meskipun Falcon adalah seorang battle Saint bintang 4, pantom step miliknya dapat meningkatkan kecepatannya sebanyak 4 tingkatan kecil. Dengan kata lain, kecepatan Qin Fei Yang saat ini sebanding dengan Saint pertempuran bintang 5. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Qin Fei Yang berhasil menyusul Falcon. Ki pedang merah melonjak, berubah menjadi aliran apokaliptik yang mengalir menuju Falcon. Aku tahu aku salah. Jangan bunuh aku. Merasakan niat dan ketajaman membunuh yang intens, tubuh dan pikiran Falcon bergetar saat dia panik hingga ekstrim. Jika aku tidak memiliki seni pertempuran tipe pendukum yang sempurna, aku akan mati di bawah cakarmu. Menurutmu apakah mungkin bagiku untuk melepaskanmu sekarang? Qin Fei Yang tertawa mengejek. Aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Jika kamu melepaskan aku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Falcon berhenti berlari karena tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia berbalik dan menatap Qin Fei Yang dengan memohon. Rahasia. Qin Fei Yang terkejut. Sambil berpikir, pedang merah Ki berhenti di udara. Dia berkata dengan dingin, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Katakan padaku. Falcon berkata, ada reruntuhan yang tersembunyi di bawah pulau ini. Reruntuhan. Mata Qin Fei Yang berbinar dan berkata, lokasi tepatnya. Falcon berkata, lokasi tepatnya di laut. Jika memasuki dasar laut dari arah barat daya pulau ini, Anda akan melihat sebuah gua. Letaknya di dalam gua. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat daya. Dia kemudian melihat ke arah Falcon dan mengerutkan kening, mengapa kamu tidak pergi keruntuhan. Saya tidak bisa masuk. Kata Falcon tak berdaya. Apa, bahkan kamu tidak bisa masuk. Qin Fei Yang bingung. Ya. Pintu masuk gua ditutup oleh penghalang. Saya telah mencoba banyak metode, tetapi saya tidak dapat menembus penghalang itu. Kata Falcon. Itu berarti reruntuhan ini sungguh luar biasa. Qin Fei Yang tergoda. Reruntuhan biasanya ditinggalkan oleh orang dahulu. Jika Falcon tidak berbohong padanya, pasti ada harta karun yang disembunyikan. Saudaraku, mengapa ada fluktuasi pertempuran? Apakah terjadi sesuatu? Pada saat ini, suara khawatir Wang Zicheng terdengar dari puncak gunung. Suara mendesing. Tubuh Falcon bergetar dan dia segera berbalik dan lari. Tampaknya ketakutan terhadap Wang Zicheng telah membekas di lubuk jiwanya. Namun, Qin Fei Yang tidak menghentikannya dan membiarkannya pergi. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Cepat jawab aku. Suara Wang Zicheng terdengar lagi. Saya baik-baik saja. Hanya saja seekor binatang bodoh menyerangku. Aku sudah mengatasinya. Jawab Qin Fei Yang. Baiklah, hati-hati. Meski binatang buas di pulau ini tidak kuat, masih ada beberapa yang bisa melukaimu. Wang Zicheng memperingatkan dengan keras. Mengerti. Jawab Qin Fei Yang. Setelah merenung sejenak, dia berbalik dan menuju barat daya. Apakah Falcon berbohong kepadanya atau tidak, hal itu perlu dipastikan. Dengan kecepatan Qin Fei Yang, dia segera sampai di pantai. Melirik ke permukaan laut yang tenang, dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan mutiara penghindaran air dan melompat ke dalamnya. Permukaan lautnya tenang, namun arus bawahnya begelombang. Namun, dengan mutiara penghindaran air, hal itu tidak mempengaruhi dirinya. Dia dengan cepat tenggelam. Setelah sekitar seratus napas, dia akhirnya mencapai dasar laut. Dasar laut ditutupi lapisan lumpur yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jejak binatang laut samar-samar terlihat di dekatnya. Namun, aura mereka tidak terlalu kuat. Berikutnya. Qin Fei Yang berada di dasar laut, dengan hati-hati mencari di sekitar pulau. Memang ada satu. Setelah sekitar sepuluh napas, dia sangat gembira. Dia benar-benar menemukan sebuah gua. Diameter pintu masuk gua sekitar dua meter, memanjang hingga ke kedalaman pulau. Bagian dalamnya gelap gulita. Hanya dikatakan bahwa pintu masuk ini disegel oleh penghalang. Menatap gua, Qin Fei Yang terdiam sejenak. Dia dengan ragu-ragu mengangkat tangannya dan meraih ke arah pintu masuk. Berdengung. Tiba-tiba, tirai tipis yang menyilaukan muncul di pintu masuk gua, menghalangi tangan Qin Fei Yang. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Tirai tipis ini sebenarnya berisi kekuatan kaisar yang menakutkan, memberinya rasa penindasan yang kuat. Jelas sekali. Ini benar-benar sebuah peninggalan, dan ditinggalkan oleh seorang kaisar perang. Meskipun ada banyak kaisar perang di benua terlupakan dan kekaisaran Qin besar, bukan berarti orang bisa meremehkan mereka. Di era di mana dewa palsu tidak muncul, kaisar perang adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk mencapai surga. Oleh karena itu, peninggalan yang ditinggalkan oleh setiap kaisar perang sebanding dengan harta karun yang besar. Dan bagi seorang bijak perang seperti Qin Fei Yang, bisa mendapatkan peninggalan seorang kaisar perang juga merupakan sebuah keberuntungan besar. Karena itu, Qin Fei Yang sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan datang ke tempat ini secara tidak sengaja dan benar-benar menemukan harta karun. Bang! Tiba-tiba, Betelki menyembur keluar dari telapak tangannya, dan dia menamparkan penghalang itu dengan sekuat tenaga. Namun, tidak hanya penghalang itu tidak menunjukkan tanda-tanda pecah, bahkan penghalang itu memantul dan membuatnya terbang. Tubuhnya juga mengalami luka berat, dan setegup darah naga ungu emas muncrat. Sepertinya tidak ada cara untuk menghancurkannya dengan paksa. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia berdiri tidak jauh dan melihat ke gua yang gelap gulita, alisnya terjalin erat. Jadi, kamu di sini. Tiba-tiba, mendengus dingin terdengar di benak Qin Fei Yang. Wang Zicheng. Hati Qin Fei Yang bergetar, dia mengangkat kepalanya dan melihat Wang Zicheng berdiri di atas, menatapnya dengan marah. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Saat aku mendengar jawabanmu, aku merasa ada yang tidak beres, jadi aku mengikutimu sampai ke sini. Aku tidak menyangka kamu akan menemukan relik. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, aku sangat percaya padamu, namun kamu sebenarnya menyembunyikannya dariku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Wang Zicheng berkata dengan marah. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, katakan lagi dengan hati nuranimu, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Wang Zicheng kehilangan kata-kata. Saya akui, saya memiliki kesan yang baik terhadap Anda. Tapi aku tidak bisa mempercayaimu dan mencurahkan isi hatiku padamu. Lagi pula, kita baru saja bertemu belum lama ini. Saya yakin Anda juga berpikir demikian, jika tidak, Anda tidak akan bisa berkata-kata sekarang. Kata Qin Fei Yang. Jadi bagaimana kalau aku? Setidaknya aku tidak akan sepertimu, selalu waspada terhadap orang lain. Wang Zicheng mendengus dan mendarat di samping Qin Fei Yang, melihat ke pintu masuk gua. Aku tidak mengenalmu, apa salahnya berjaga-jaga? Qin Fei Yang memutar matanya. Di dunia ini, kecuali beberapa orang, tidak ada orang yang bisa dia percayai sepenuhnya. Baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Wang Zicheng melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan kemudian bergegas ke dalam gua. Wajah Qin Fei Yang berubah dan dia buru-buru berteriak, saya baru saja mencobanya, saya tidak bisa mematahkannya dengan paksa, kembali. Bisakah kamu membandingkannya denganku? Tidak bisa, tapi bukan berarti aku juga tidak bisa. Wang Zicheng tersenyum dengan jijik. Apapun. Qin Fei Yang tidak peduli lagi. Dia menasihatinya karena kebaikan, bukan hanya dia tidak menghargainya, dia bahkan mengejeknya kembali. Bagus. Anda ingin menderita, bukan? Teruskan. Istirahatlah untukku. Wang Zicheng bergegas ke depan lubang, meraung, dan meninju penghalang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Langsung. Aura mengerikan muncul di tempat ini, dan air laut langsung melonjak. Qin Fei Yang mundur seperti kilat. Pada saat yang sama, Wang Zicheng melolong kesakitan dan terlempar melewati penghalang. Darah muncrat dari mulutnya, dan lengannya juga terkoyak. Pada akhirnya, dengan keras, dia menabrak lumpur tidak jauh dari Qin Fei Yang, tampak sangat menyedihkan. Tampaknya semakin kuat gayanya, semakin besar pula gaya pantulnya. Qin Fei Yang melihat ke penghalang, memandang Wang Zicheng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya mencoba membuju Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan. Wang Zicheng bangkit, mengibaskan lumpur di tubuhnya, dan berkata dengan marah, tetapi Anda tidak mengatakan bahwa penghalang ini memiliki kekuatan pantulan, dan sangat kuat. Keterlaluan. Qin Fei Yang meliriknya, melihat ke penghalang lagi, dan berpikir keras. Wang Zicheng juga melihat ke penghalang, wajahnya penuh amarah. Mengerti. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Qin Fei Yang berbinar. Apa itu? Jangan bilang kamu punya cara untuk mendobrak penghalang ini. Kata Wang Zicheng. Dia tidak percaya bahwa dengan budidaya Qin Fei Yang, dia akan memiliki kemampuan ini. Maaf, aku benar-benar punya cara. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Hmm. Wang Zicheng sedikit terkejut, dan bertanya dengan curiga, ke arah mana? Qin Fei Yang membalikkan tangannya, dan sebuah tulang rusuk muncul. Ya.